KIN FEYANG MENAMBAHKAN KIN FEYANG TERSENYUM BANGGA Tidak tahu malu. Sang Putri Duyung memutar matanya. Dia telah melihat banyak orang membanggakan diri, tetapi dia belum pernah melihat seseorang yang membanggakan dirinya sendiri seperti ini. Sementara mereka sedang berbicara. Pulau di depan mereka akhirnya terlihat. Pulau itu panjangnya sekitar 100 mil, mengapung di laut seperti perahu. Namun, saat melihat pulau itu, Putri Duyung tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Seluruh pulau hancur, dan mereka bisa mencium bau darah dari jauh. Ketika mereka mendekat, pulau itu penuh dengan bangkai binatang laut. Darah mengotori tanah. KIN FEYANG MENGERUTKAN KENING DAN BERKATA, Saudara Luo, apa yang terjadi? Beberapa hari yang lalu, ketika kami tiba di sini, binatang laut ini ingin membunuh kami. Untuk menghindari masalah, kami bunuh saja mereka. Luo Tian Shan tersenyum tipis. KIN FEYANG DAN PUTRI DUYUNG SALING BERPANDANGAN. Tampaknya orang-orang ini kejam dan tak kenal ampun, dan mereka harus lebih berhati-hati. Saudara-saudara, keluarlah dan sambutlah para tamu. Ketika mereka memasuki langit di atas pulau, Luo Tian Shan berhenti dan tertawa. Suara mendesing. Pada saat itu, bersamaan dengan suara gemuruh udara, enam sosok bergegas keluar dari pegunungan di bawah dan mendarat di seberang Luo Tian Shan. Keenam orang ini semuanya berusia setengah baya, dan ada permusuhan yang jelas di antara alis mereka. Mereka berenam menatap KIN FEYANG DAN PUTRI DUYUNG DENGAN CURIGA. KIN FEYANG DAN LUO TIAN SHAN JUGA MELIHAT KE ARAH KEENAM ORANG ITU. Tiba-tiba, pupil mata KIN FEYANG MENGECIL. Empat dari enam orang ini berada di tahap setengah alam tak terkalahkan, dan dua lainnya merupakan alam tak terkalahkan pemula. Kemudian dia melirik Luo Tian Shan. Sebelumnya, KIN FEYANG MENARU PERHATIAN KUSUSU PADA ORANG INI. Namun, orang ini menyembunyikan auranya, dan KIN FEYANG TIDAK DAPAT MELIHAT KULTIFASINYA. Tapi sekarang, melihat ke enam orang lainnya, dia memperkirakan bahwa tingkat kultifasi Luo Tian Shan setidaknya berada pada alam abadi awal. Dia bahkan mungkin lebih kuat. Gelombang pertama orang yang mereka temui di alam awan langit sebenarnya semuanya berada di alam abadi. Ini benar-benar hal yang mengejutkan. KAKAK LUO, SIAPA MEREKA? Salah satu pria parubaya yang kurus mengalihkan pandangan dari KIN FEYANG dan Luo Tian Shan dan menatap Luo Tian Shan dengan curiga. Luo Tian Shan berkata, Saya bertemu keduanya di dekat pulau. Jadi kamu tidak mengenalnya. Pria setengah bayak kurus itu tertegun dan mengerutkan kening. Ya. Luo Tian Shan mengangguk. Ketika lima orang lainnya mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pria parubaya kurus itu menarik Luo Tian Shan ke samping dan berkata, Aku tidak mengenal mereka. Mengapa kamu membawa mereka ke sini? Apakah kamu tidak butuh bantuan? Saya melihat bahwa kultivasi mereka tidak buruk, jadi saya membawa mereka kembali. Luo Tian Shan berpikir dalam hati. Tetapi, pria setengah bayak kurus itu mengangkat alisnya. Jangan khawatir. Saya punya rencana sendiri. Luo Tian Shan mentransmisikan suaranya. Asalkan kamu tahu apa yang harus dilakukan. Pria setengah bayak kurus itu mengangguk. Kau masih tidak percaya padaku. Luo Tian Shan tersenyum tipis, lalu berbalik dan berjalan ke arah Qin Fei Yang dan Luo Tian Shan, lalu berkata dengan nada meminta maaf, Maaf, saudara-saudaraku agak takut dengan orang asing. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum, berkata, Sekarang kamu bisa memberi tahu kami. Sejujurnya, ada harta karun di pulau yang kamu lewati sebelumnya. Kata Luo Tian Shan. Harta karun. Qin Fei Yang dan putri Duyung saling berpandangan. Ya, Luo Tian Shan menganggup dan berkata, Jika aku memberitahumu, kamu pasti akan terkejut. Apakah itu dibesar-besarkan? Qin Fei Yang tersenyum tidak setuju. Aku tidak bercanda denganmu. Harta karun di pulau itu adalah jilid pertama kitab suci alkimia. Luo Tian Shan mengatakan kata demi kata. Kitab suci alkimia. Mata Qin Fei Yang bergetar. Orang-orang ini benar-benar tahu tentang kitab suci alkimia. Itu sungguh mengejutkan. Bahkan di alam kuno, tak seorang pun mengetahui tentang kitab suci alkimia, namun di alam awan langit, sebenarnya ada orang yang mengetahuinya. Lebih-lebih lagi. Mendengarkan nada bicara Luo Tian Shan, tampaknya keberadaan kitab suci alkimia bukanlah rahasia di alam awan langit. Fei Yang, tenanglah, mungkin itu hanya nama yang sama dan bukan kitab suci alkimia di tanganmu. Putri Duyung melihat keterkejutan di hati Qin Fei Yang dan berkata dalam hati, Dalam. Qin Fei Yang menjawab. Bagaimana, apakah kamu takut? Luo Tian Shan memandang Qin Fei Yang dan tersenyum. Memang. Qin Fei Yang menganggup dengan tenang. Asalkan kita mendapatkan jilid pertama kitab suci alkimia, kita pasti akan mengalami kemajuan pesat di masa mendatang. Jadi saudaraku, kamu harus membantu kami. Anda dapat yakin bahwa saat kami mendapatkan jilid pertama kitab suci alkimia, kami pasti tidak akan kehilangan salinan milik Anda. Kata Luo Tian Shan. Volume pertama kitab suci alkimia. Qin Fei Yang merenung lagi. Orang ini menyebutkan volume pertama berulang kali. Mungkinkah ada volume kedua? Melihat Qin Fei Yang terdiam, Luo Tian Shan mengira Qin Fei Yang tidak mau dan melanjutkan, Saudaraku, aku benar-benar menganggapmu sebagai teman, kalau tidak aku tidak akan memberitahumu berita sepenting itu. Terima kasih atas kebaikanmu, Saudara Luo. Namun, kami hanyalah kultifator alam abadi setengah langkah, tidak sebaik Anda. Apa yang dapat kami bantu? Qin Fei Yang curiga. Saudaraku, janganlah bersikap rendah hati. Saat aku bersembunyi di laut sebelumnya, aku melihat kecepatanmu dengan mataku sendiri. Jika aku tidak salah, gerak kaki yang kau gunakan saat itu pastilah seni ilahi yang menentang surga. Luo Tian Shan tersenyum. Seni ilahi yang menantang surga. Enam orang di sebelahnya mendengar ini dan menatap Qin Fei Yang dengan sedikit ekspresi terkejut di mata mereka. Mata Qin Fei Yang berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum, Saudara Luo benar-benar berwawasan luas. Itu benar. Pada saat itu, dia telah mengaktifkan seni karakter Xing. Luo Tian Shan berkata, dengan seni ilahi yang menentang surga ini, bahkan aku tidak dapat mengejarmu, jadi itu pasti akan sangat membantu. Qin Fei Yang merenung sejenak lalu mengangguk, baiklah, aku akan membantumu. Sejujurnya, dia cukup tertarik dengan apa yang disebut kitab suci pil ini. Apakah itu benda yang sama dengan kitab suci pil di tangannya? Terima kasih, Saudara. Luo Tian Shan sangat gembira, lalu menatap ke enam orang lainnya dan berkata, Saudara-saudara, apakah kalian siap? Kami menunggu pesanan anda. Salah satu dari mereka mencibir. Bagus. Luo Tian Shan menganggup dan menatap Qin Fei Yang, lalu berkata, Saudaraku, aku tidak bisa menjelaskan detailnya dalam waktu singkat. Saat kita sampai di sana, ikuti perintahku. Tidak masalah. Qin Fei Yang menganggup. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Luo Tian Shan melambaikan tangannya, dan kelompok itu segera terbang menuju pulau itu. Saudaraku, bukankah kamu memiliki seni ilahi yang menentang surga? Mengapa anda tidak menunjukkannya kepada kami? Seorang pria parubaya kurus tiba-tiba menatap Qin Fei Yang dan berkata, Tentu. Qin Fei Yang menganggup, menggulung semua orang, dan menginjak formula berjalan, menerobos udara bagai kilat. Kecepatan ini. Ini benar-benar seni ilahi yang menantang surga. Pria setengah bayak kurus itu tercengang. Lima orang lainnya juga melirik Qin Fei Yang, dan jejak niat membunuh muncul di kedalaman mata mereka. Bagi Qin Fei Yang, yang telah menguasai formula membunuh, niat membunuh adalah yang paling sensitif. Dia menyadarinya pada saat pertama, dan jantungnya tiba-tiba bergetar. Tampaknya orang-orang ini tidak hanya kejam, tetapi juga sangat rakus. Mata Qin Fei Yang berkedip, dan berkata kepada Putri Duyung, kamu pergi ke dunia penyu hitam terlebih dahulu. Mengapa? Putri Duyung merasa curiga. Orang-orang ini bukan orang baik. Kalian mungkin dalam bahaya jika tetap di luar. Kata Qin Fei Yang. Pupil mata Putri Duyung mengecil, dan berkata dalam hati, kalau begitu, sebaiknya kita tidak pergi. Kita harus pergi. Saya ingin melihat kitab suci pil macam apa yang sedang mereka bicarakan. Dan saya berpikir bahwa kitab suci pil yang saya miliki belum lengkap. Qin Fei Yang berpikir dalam hati. Belum lengkap. Putri Duyung tercengang. Ya. Ketika aku keluar dari neraka Raja Neter dan memeriksa kitab suci pil, aku menemukan bahwa itu sudah merupakan halaman terakhir kitab suci pil. Secara teori, kitab suci pil seharusnya memiliki formula untuk membuka pintu menuju alam abadi, tetapi tidak ada di sana. Jadi saya berpikir, apakah kitab suci pil ini belum lengkap? Qin Fei Yang berpikir dalam hati. Putri Duyung bertanya, maksudmu, ada bagian lain dari kitab suci pil? Aku tidak tahu. Tapi sekarang, karena ada bagian dari kitab suci pil, aku harus pergi dan melihatnya. Qin Fei Yang berkata melalui telepati. Oke. Putri Duyung berpikir dalam hati. Meskipun dia juga berada di alam setengah langkah mayat hidup, dia tidak memiliki seni ilahi yang menentang surga atau artefak ilahi yang menentang surga. Oleh karena itu, jika Luo Tian Shan dan yang lainnya benar-benar memiliki motif tersembunyi, mereka hanya akan menjadi beban bagi Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan Putri Duyung menghilang. Hem. Luo Tian Shan dan yang lainnya tercengang. Aku juga memperhatikan binatang laut di pulau itu. Mereka cukup kuat. Aku tidak ingin dia dalam bahaya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Luo Tian Shan menganggup dan berkata sambil tersenyum, kakak, kamu benar-benar baik terhadap wanitamu. Ketika seorang wanita menikahimu, itu sama saja dengan mempercayakan hidupnya padamu. Kau harus melindunginya, bukan? Kata Qin Fei Yang. Saya terkesan. Luo Tian Shan menggenggam tangannya. Mata lelaki setengah bayak urus itu berbinar dan dia berkata lewat telepati, Saudara Luo, dia punya benda luar angkasa ilahi. Luo Tian Shan berpikir dalam hati, apa istimewanya benda luar angkasa ilahi. Saya tertarik dengan seni ilahiyahnya. Kami punya ide yang sama. Pria setengah bayak urus itu berkata melalui telepati. Haha. Luo Tian Shan tersenyum lalu terdiam. Kalau mereka tahu tempat yang di tujuh putri duyung bukanlah benda luar angkasa ilahi, melainkan dunia yang independen, mereka tidak akan begitu meremehkan. Akan tetapi, bahkan jika Qin Fei Yang mengatakan yang sebenarnya, mereka mungkin tidak mempercayainya. Lagi pula, sungguh luar biasa memiliki dunia yang independen. Segera. Mereka kembali ke pulau itu lagi. Hewan-hewan laut di pulau itu tidak bergerak. Sebagian memejamkan mata dan tidur siang. Sebagian berbaring di tanah dan berjemur di bawah sinar matahari. Saudaraku, binatang laut di pulau ini tidak sesederhana yang terlihat. Luo Tian Shan berkata dengan serius. Apa maksudmu? Qin Fei Yang curiga. Ada raja binatang di tahap abadi awal yang tersembunyi di pulau itu. Dia sangat kuat. Pagi sebelum kemarin, kami hendak menyerbu, tetapi kami hampir mati di tangannya. Jadi, kita tidak bisa gegabuh. Hal terbaik adalah segera pergi setelah kau mendapatkan kitab suci pil. Kamu memiliki seni ilahi. Ia tidak dapat mengejarmu. Luo Tian Shan berkata dengan suara rendah. Dipahami. Qin Fei Yang mengangguk. Dia tidak peduli dengan binatang laut pada tahap abadi awal. Lagipula, bahkan Ancestral Gregen dan para ahli lain di tahap abadi yang lebih tinggi bukanlah tandingannya. Akan tetapi, dia masih harus menahan diri di depan orang-orang ini. 2992. Pergi. Mengikuti perintah Luo Tian Shan, sekelompok orang segera bergegas ke langit di atas pulau itu. Mengaum. Langsung. Raungan binatang buas yang keras terdengar satu demi satu. Kamu lagi. Seekor binatang laut di tahap awal alam abadi tiba-tiba meraum dan menyerbu ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya bagaikan air terjun. Enyah. Luo Tian Shan mendengus dan melangkah maju, auranya keluar. Gelombang kekuatan ilahi juga muncul dan meraum. Tahap awal dari alam abadi. Pupil mata Qin Fei Yang mengecil. Kultivasi orang ini memang tidak sederhana. Ledakan. Dua gelombang kekuatan ilahi bertabrakan, dan kekosongan tiba-tiba terpelintir. Tidak ada ketegangan sama sekali antara level imortal awal dan level imortal kecil. Mengaum. Bersamaan dengan teriakan yang memilukan, binatang laut itu terlempar. Darah menyembur keluar saat menghantam laut dalam. Setelah Luo Tian Shan mengirim binatang laut itu terbang, dia menunjuk ke sebuah gunung di tengah pulau dan berkata, Saudaraku, apakah kamu melihat itu? Qin Fei Yang mendonga dan bertanya, apakah jilid pertama kitab suci alkimia ada di sana? Ada sebuah gua di tengah gunung. Itu adalah gua peninggalan seorang pendahulu, dan jilid pertama kitab suci alkimia ada di sana. Kamu harus cepat. Kata Luo Tian Shan. Dipahami. Qin Fei Yang menganggup dan menggunakan formula berjalan untuk bergegas menuju gunung. Mengaum. Pada saat ini, dengan serangkaian raungan, binatang laut dibawa bergegas dan menerkam ke arah Qin Fei Yang. Membantu. Luo Tian Shan meraum. Ledakan. Ketujuh orang itu bergerak bersama-sama, aura mereka meletus dan kekuatan suci melonjak saat mereka menyerbu ke arah binatang laut. Kekosongan itu langsung dibasahi darah. Qin Fei Yang tidak berhenti sama sekali. Karena kecepatan binatang laut ini tidak dapat menghentikannya sama sekali. Dia seperti hantu, terus-menerus menghindari rintangan dari binatang laut dan dengan mulus tiba di puncak gunung. Indra keilahiannya muncul dan menyelimuti gunung itu. Dalam sekejap mata, dia menemukan gua tempat tinggalnya. Gua itu berada di tengah gunung dan hanya berjarak lima atau enam ratus meter dari tanah di bawahnya. Manusia, kau sedang mencari kematian. Dua binatang laut lainnya menerkam ke arah Qin Fei Yang dengan penuh permusuhan. Kedua binatang laut ini sebesar gunung, dan keduanya berada di alam abadi yang awal. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin mengambil barang-barang di dalam. Minggirlah. Qin Fei Yang melangkah maju, dan auranya yang mengesankan menyerbu ke arah dua binatang laut itu. Meskipun dia hanya seorang ahli alam keabadian setengah langkah, dia memancarkan tekanan takasat mata yang membuat dua binatang laut itu ketakutan. Namun, kedua binatang laut itu tidak mundur, mereka berdiri di depan Qin Fei Yang, menghalangi pintu masuk gua. Kakak, biar aku bantu. Luo Tian Shan meraung saat dia melemparkan binatang laut setengah langkah dari alam abadi dengan serangan telapak tangannya. Kemudian, dia menyerang Qin Fei Yang. Apakah kamu pikir aku tidak ada? Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari bawah. Begitu suara ini keluar, wajah ketujuh orang dari Luo Tian Shan memucat. Ledakan. Momen berikutnya. Aura mengerikan meledak saat seekor buaya sepanjang setengah meter terbang ke langit. Saudaraku, ini adalah kaisar binatang yang kumaksud. Cepat cari jalan masuk ke gua. Luo Tian Shan berseru dan langsung menyerbu ke arah buaya itu. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali tidak cukup. Buaya itu tersenyum ganas. Ledakan. Tubuhnya yang panjangnya setengah meter tiba-tiba mulai tumbuh. Dalam sekejap. Tubuhnya yang panjangnya setengah meter melebar hingga ratusan kaki, dan sisik di seluruh tubuhnya tampak terbuat dari besi suci, memancarkan aura mengerikan. Qin Fei Yang memandang buaya dan Luo Tian Shan. Mereka berdua berada di alam abadi awal. Mengapa Luo Tian Shan begitu takut pada buaya? Ledakan. Saat manusia dan binatang itu bertabrakan, Luo Tian Shan memuntahkan setegup darah dan terbang keluar seperti meteorit. Hem. Qin Fei Yang tercengang. Dia terlempar begitu saja. Dia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Tampaknya buaya itu menakutkan tubuh dan kekuatannya. Jika perbedaan kekuatannya terlalu besar, akibatnya akan fatal. Ambil saja dirinya sendiri sebagai contoh. Dengan tubuh dan kekuatan seorang penguasa, dia bisa menghancurkan makhluk di alam yang sama dengan tinjunya. Mengaum. Setelah buaya itu meledakan Luo Tian Shan, ia berbalik dan menatap Qin Fei Yang, matanya berkilat merah. Sebaiknya kau tidak memprovokasiku, kata Qin Fei Yang. Ini. Ketujuh orang dari Luo Tian Shan tercengang ketika mendengar ini. Lebih baik tidak memprovokasi saya. Bukankah seharusnya dia takut saat menghadapi binatang sekuat itu? Mengapa dia begitu sombong? Buaya itu pun tertegun. Manusia ini pasti bodoh, kan? Binatang laut yang menghalangi gua itu pun menampakkan tatapan mengejek di matanya. Namun, pada saat ini, Qin Fei Yang memanfaatkan kecerobohan mereka untuk menggunakan formula pergerakan dan bergegas ke dalam gua dengan kecepatan kilat. Kau sedang mencari kematian. Buaya itu pun menjadi marah dan menyerbu ke arah gua. Hentikan. Luo Tian Shan meraung. Ketujuh orang itu langsung menerkam ke depan. Di dalam gua, Qin Fei Yang mengamati sekelilingnya. Gua itu tidak besar, hanya sekitar seratus kaki. Ada rumput liar yang tumbuh di dalamnya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa tidak ada seorangpun yang tinggal di sana dalam waktu lama. Yang ada hanya tempat tidur batu dan kasur lipat yang sudah lapuk di seluruh gua. Ada setumpuk tulang busuk di futon. Qin Fei Yang berjalan mendekat untuk melihatnya. Tulang-tulang itu sudah ada di sana entah sudah berapa lama, tetapi berubah menjadi bubuk saat disentuh. Hai. Qin Fei Yang memperhatikan jari-jari tulang itu dan melihat ada cincin interspasial di sana. Mungkinkah volume pertama mantra pil ada di sini? Gumam Qin Fei Yang. Maaf. Melihat tulang-tulang itu, Qin Fei Yang mengulurkan tangan dan melepaskan cincin ruang angkasa. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Ada bahaya. Qin Fei Yang meraih cincin interspasial dan mundur tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, cahaya ilahi berwarna merah darah menyapu keluar dari kasur busuk dan langsung menuju ke Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melihat dan menemukan bahwa itu adalah kalajengking berwarna merah darah. Ukurannya tidak besar, hanya sebesar ibu jari orang dewasa. Namun, aura yang dipancarkannya lebih mengerikan daripada aura buaya dan luo tianshan. Wah, beraninya kau menyentuh barang-barangku. Kalajengking kecil itu berhenti di kehampaan dan menatap Qin Fei Yang seperti ular berbisa. Ini milikmu. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Dilihat dari auranya, kalajengking kecil ini seharusnya berada pada tahap mayat hidup mendalam. Para ahli alam abadi dengan prestasi hebat bukanlah ancaman besar baginya. Gua abadi ini milikku. Kamu bilang benda-benda di sini bukan milikku, lalu milik siapa benda-benda ini? Kalajengking kecil itu tersenyum. Mata Qin Fei Yang berbinar. Tampaknya binatang laut di luar tidak peduli dengan cincin interspasial, tetapi kalajengking kecil itu. Dengan kata lain. Raja binatang yang sebenarnya bukanlah buaya, melainkan kalajengking kecil. Gua ini milikmu. Saya kira tidak demikian. Ada setumpuk tulang di sini, dan itu jelas tulang manusia. Kau hanyalah seekor burung darah yang menempati sarang burung murai. Kata Qin Fei Yang. Meski begitu, bukankah seharusnya ada aturan siapa yang datang pertama akan dilayani pertama? Kalajengking kecil itu menatapnya, matanya memancarkan cahaya merah darah. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan kemudian berkata, Baiklah, jangan berkelahi dan selesaikan masalah ini dengan cara damai. Ceritakan padaku tentang hal itu. Kalajengking kecil itu tertegun sejenak dan menatap Qin Fei Yang dengan tatapan main-main. Seorang kultifator tahap setengah langkah mayat hidup ingin berbicara tentang perdamaian dengannya. Apakah kamu bercanda? Oke. Karena aku bosan, aku akan bermain denganmu. Qin Fei Yang berkata, Coba kulihat apakah ada yang kuinginkan di cincin antar ruang. Kalau tidak ada, aku akan segera mengembalikannya kepadamu. Bagaimana jika ada? Kalajengking kecil itu bertanya. Qin Fei Yang berkata, Jika ada, aku bersedia menukar harta karun yang nilainya sama denganmu. Benarkah begitu? Sepertinya kamu membawa banyak harta karun. Kalajengking kecil itu menatap Qin Fei Yang dengan tatapan main-main. Qin Fei Yang berkata, Saya sudah sangat sopan. Saya menyarankan Anda untuk tidak memaksakan keberuntungan. Haha. Kalajengking kecil itu tertawa dan berkata, Baiklah, asalku bisa mengeluarkan benda-benda di dalam cincin interspatial, aku akan memberikannya padamu. Hm. Qin Fei Yang tertegun dan menatap cincin interspatial. Apa artinya, tiba-tiba menjadi begitu murah hati? Tidak. Tiba-tiba. Jejak keterkejutan tampak di wajahnya. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi cincin interspatial ini sepertinya memiliki aura tersegel. Pada saat itu, Qin Fei Yang melepaskan indera keilahiannya dan benar-benar merasakan keberadaan segel tersebut. Haha. Kalajengking kecil itu mencibir. Kau sudah tahu kalau cincin interspatial ini punya segel? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Tentu saja. Saya juga mencoba membuka segel di dalamnya, tetapi tidak berhasil. Jadi, saya tinggalkan saja di sini. Kalau tidak, apakah menurutmu kamu punya bagian? Mata kalajengking kecil itu penuh dengan penghinaan. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Jika kalajengking kecil itu tidak dapat menghancurkan segel, maka dia pasti tidak dapat melakukan apapun. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi itu tidak berarti orang lain tidak bisa berbuat apa-apa. Perlu diketahui, kedua leluhur itu merupakan ahli tertinggi dari tahap tidak dapat dihancurkan yang sempurna, bahkan lebih kuat dari kalajengking kecil itu. Lebih-lebih lagi. Karena ada segelnya, berarti pasti ada harta karun di cincin interspatial ini. Kalau tidak, mengapa pemilik tulang putih ini meninggalkan segel sebelum ia meninggal? Ayo cepat! Aku menunggumu memecahkan segelnya. Kalajengking kecil itu mendesak, godaan di matanya menjadi lebih intens. Qin Fei Yang akhirnya mengerti bahwa bahkan jika dia merusak segelnya, kalajengking kecil itu tidak akan melepaskannya. Dalam kasus tersebut, mata Qin Fei Yang berbinar, dia mengaktifkan teknik penyembunyian, berbalik dan bergegas keluar dari rumah gua tanpa menoleh ke belakang. Di mana dia? Kalajengking kecil itu sedikit tertegun dan melihat sekelilingnya, matanya penuh dengan keraguan. Di luar. Begitu Qin Fei Yang keluar, dia melihat buaya ganas dan sekelompok binatang laut di luar rumah gua. Adapun tujuh orang luotianshan, mereka semua tergeletak di tanah di bawah. Qin Fei Yang hendak melewati pengepungan binatang laut ini tanpa bersuara. Ledakan. Tapi pada saat ini, di dalam rumah gua, aura mengerikan yang ganas menyebar. Itulah aura ganas kalajengking kecil itu. Kalajengking kecil itu berada di tahap pencapaian hebat yang tidak bisa dihancurkan, sementara Qin Fei Yang hanya berada di tahap setengah langkah yang tidak bisa dihancurkan. Keadaan silumannya segera hancur dengan paksa. Hmm. Buaya ganas dan sekelompok binatang laut memandang Qin Fei Yang yang berdiri di depan mereka dan tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Kemudian, kelompok binatang laut ini menerkam Qin Fei Yang dengan ganas. Qin Fei Yang tersenyum tipis, sosoknya berkelebat berkali-kali, namun dalam sekejap mata, dia dengan tenang lolos dari pengepungan. Kecepatan macam apa ini? Buaya ganas menatap Qin Fei Yang dengan heran. Kakak, cepat bawa kami pergi. Ketika ketujuh orang luotianshan melihat Qin Fei Yang muncul, mereka menjadi sangat gembira dan langsung meraung. Qin Fei Yang menukik ke bawah dan menyapu ke arah ke enam orang itu. Bunuh saja untukku. Kala jengking kecil itu melesat lewat, menatap Qin Fei Yang dan meraung. Ledakan. Langsung. Sekelompok binatang laut kembali sadar dan mengejar Qin Fei Yang dengan gila. Mengapa ada kala jengking lainnya? Melihat kala jengking kecil itu, luotianshan dan yang lainnya tercengang. Itu adalah raja binatang di pulau ini. Qin Fei Yang bergegas ke sisi ketujuh orang itu dan menyapu mereka. Kemudian, menggunakan teknik berjalan, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. 2.993 Berlari. Sekalipun kau lari sampai ke ujung dunia, aku tak akan membiarkanmu pergi. Saudara-saudara, kejar. Kala jengking kecil itu meraung. Ledakan. Tubuhnya juga tumbuh dengan cepat. Dalam waktu kurang dari sekejap, Jusie yang tingginya beberapa ratus kaki muncul, auranya yang ganas menggemparkan dunia. Tahap mayat hidup yang lebih besar. Luo Tian Shan dan yang lainnya menoleh ke arah Jusie, wajah mereka pucat. Pria parubaya kurus itu memandang Qin Fei Yang dan bertanya, Saudaraku, dia bersembunyi di gua itu. Ya. Kami hampir disergap olehnya. Qin Fei Yang mengangguk. Mendengar hal itu, ketujuh orang itu tidak dapat menahan rasa takut. Untungnya, mereka tidak memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam gua tersebut, jika tidak, mereka akan menjadi makanan binatang laut. Luo Tian Shan berkata dengan kagum, Saudaraku, kau benar-benar kuat. Bahkan binatang laut tingkat undet yang lebih tinggi pun tidak dapat melukaimu. Kamu menyanjungku. Saya hanya berhati-hati. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Luo Tian Shan bertanya dengan curiga, lalu bagaimana kamu bisa menjadi tidak terlihat? Itu adalah seni ilahi. Hanya bisa digunakan, sekali sehari. Kata Qin Fei Yang. Jadi begitu. Pantas saja kau bisa keluar dari gua itu. Ketujuh orang itu mengangguk tanda mengerti. Pria parubaya kurus itu melirik Qin Fei Yang dan berkata, Saudara Luo, kapan kita harus melakukannya? Jangan terburu-buru. Ju Xie masih mengejar kita. Jika kita membunuhnya sekarang, itu tidak akan ada gunanya bagi kita. Luo Tian Shan berpikir, pria parubaya kurus itu tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat binatang laut yang mengejar mereka. Memang, tanpa orang ini, mereka tidak akan bisa lolos dari kejaran Ju Xie. Karena kultifasi Ju Xie telah jauh melampaui mereka. Tetapi orang ini berbeda. Orang ini memiliki seni dewa surgawi. Bahkan jika Ju Xie berada di tahap mayat hidup yang lebih besar, dia tidak akan mampu mengejar mereka. Seperti yang diharapkan. Bahkan jika Ju Xie menggunakan seni ilahi tambahan tingkat tertinggi, kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan Qin Fei Yang. Tak lama kemudian, mereka meninggalkan Ju Xie jauh di belakang. Ayo kita lakukan. Pria setengah bayat kurus itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Seni ilahi yang menantang surga dan memungkinkan seseorang menjadi tidak terlihat sangatlah menggoda. Meskipun mereka semua terluka parah, mereka percaya tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk menyelinap menyerang Qin Fei Yang dari belakang. Mata Luo Tian Shan berbinar. Dia menatap Qin Fei Yang dan bertanya, Saudaraku, apakah kamu sudah mendapatkan jilid pertama mantra alkimia? Aku tidak melihat buku petunjuk alkimia, tapi aku menemukan cincin alam semesta. Qin Fei Yang mengeluarkan cincin interspasial dari dadanya. Cincin kosmos. Luo Tian Shan terkejut. Dia menyambar cincin interspatial dan meneteskan darahnya ke sana untuk mengklaim kepemilikan. Hem. Langsung. Luo Tian Shan mengerutkan kening. Cemberut. Enam orang lainnya menatapnya dengan curiga. Luo Tian Shan berkata, Mengapa kau tidak bisa mengikatnya dengan darah? Tidak bisa diikat dengan darah. Enam orang itu saling memandang dan segera menatap Qin Fei Yang. Pria parubaya kurus itu berkata dengan marah, Kakak, kamu terlalu tidak masuk akal. Bagaimana dengan saya? Qin Fei Yang bingung. Apa lagi? Hanya cincin interspasial yang telah mengakui pemiliknya yang tidak dapat terikat oleh darah. Bukankah kau sendiri yang berinisiatif meneteskan darahmu untuk mengklaim kepemilikan? Saudaraku, kami memperlakukanmu dengan tulus. Dan agar kamu bisa memasuki kediaman gua itu, kami hampir kehilangan nyawa. Tapi kau pergi tanpa sepengetahuanku dan meneteskan darahmu untuk mengklaim kepemilikan. Katakan padaku, apakah kau jujur? Pria setengah bayak kurus itu berkata dengan marah. Qin Fei Yang ingin memanggilnya idiot. Bagaimana bisa ada orang sebodoh itu? Tidakkah dia tahu untuk melihat dengan teliti terlebih dahulu? Tidak. Luo Tian Shan tiba-tiba berkata. Ada apa? Kenamnya menatapnya dengan bingung. Luo Tian Shan bergumam, cincin interspatial ini sepertinya memiliki segel. Segel. Kenamnya tercengang dan melepaskan indera keilahian mereka. Memang ada segel. Baiklah, saudaraku, maafkan aku, aku salah paham. Pria paru bayak kurus itu menatap Qin Fei Yang dengan canggung. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Luo Tian Shan berkata sambil tersenyum, ayo, kita bekerja sama untuk membuka segelnya. Oke. Mereka berenam mengangguk. Akan tetapi, mereka tidak dapat membuka segel itu meskipun telah mengerahkan segenap kekuatan mereka. Jangan repot-repot. Kala jengking kecil itu berkata bahwa bahkan dia tidak dapat membuka segelnya. Kata Qin Fei Yang. Apa? Bahkan dia tidak bisa membuka segelnya. Bukankah itu berarti kita butuh seseorang yang lebih kuat? Mereka mengerutkan kening. Kalau begitu simpan saja dulu. Kita akan cari orang yang bisa membantu kita saat kita kembali. Pria paru bayak kurus itu berkata dan menatap Luo Tian Shan. Maksudnya adalah segera menyimpannya, dan jangan takut Qin Fei Yang akan merebutnya. Luo Tian Shan menatap Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, Saudaraku, biarkan aku menyimpannya untuk saat ini. Kamu tidak keberatan, kan? Saya hanya membantu. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Haha. Luo Tian Shan tersenyum dan menyimpan cincin interspasial. Pria paru bayak kurus itu menoleh ke belakang dan melihat Ju Xie telah menghilang. Dia berkata melalui transmisi suara, Ayo kita lakukan. Oke. Luo Tian Shan menanggapi secara diam-diam dengan niat membunuh di matanya. Dia tidak sabar lagi. Qin Fei Yang bergumam diam-diam. Walaupun dia tidak melihat ke arah Luo Tian Shan, Dia bisa merasakannya melalui kepekaan formula pembunuh. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, Dua sosok tiba-tiba muncul di kehampaan di depan mereka. Ada orang. Jantung Luo Tian Shan berdebar kencang. Ia berkata kepada pria paru bayak kurus dan yang lainnya, Jangan bergerak. Qin Fei Yang juga melihat dua sosok di depan mereka. Aura mereka sangat kuat. Mereka seharusnya telah mencapai puncak alam keabadian, Atau bahkan puncak alam keabadian. Pria paru bayak kurus dan yang lainnya juga memperhatikan Aura kedua sosok itu dan tidak bisa menahan perasaan gugup. Jangan gugup. Mereka seharusnya tidak mendatangi kita. Lagi pula, kita baru saja menemukan jilid pertama mantra alkimia Beberapa waktu lalu. Seharusnya belum bocor. Luo Tian Shan berkata melalui transmisi suara. Mereka menganggup dan mencoba tetap tenang. Luo Tian Shan berbisik lagi, Saudaraku, cepat menaktifkan seni ilahi penentang surga milikmu Agar tidak menarik perhatian mereka. Oke. Qin Fei yang segera melambat. Setelah beberapa saat, Mereka akhirnya melihat wajah kedua sosok itu. Mereka adalah dua pria kekar, Keduanya berpakaian hitam. Tinggi mereka sekitar 1,8 meter dan memiliki otot-otot menonjol, Memancarkan aura yang ganas. Lebih-lebih lagi. Dari kekuatan aura mereka, Qin Fei yang akhirnya menilai kultivasi mereka. Puncak alam abadi. Itu benar. Keduanya berada di puncak alam abadi. Ini adalah eksistensi yang setingkat dengan longsun. Mereka baru berada di alam awan langit selama setengah bulan, Dan mereka telah bertemu satu demi satu ahli alam keabadian. Bahkan si tua hai, Si tua huo, Si kelinci kecil, Dan lelaki tua berpakaian merah darah yang memerintahkan blokade wilayah laut, Semuanya merupakan eksistensi mengerikan di alam berdaulat. Tempat ini benar-benar menakutkan. Titik. Berhenti. Ketika mereka sudah dekat, Qin Fei yang dan yang lainnya tidak berhenti dan ingin pergi dengan diam-diam. Tapi tiba-tiba, Salah satu pria besar itu berbicara, Suaranya dipenuhi aura yang ganas. Salam untuk kedua tuan. Mereka terkejut dan buru-buru membungkuh. Kedua pria besar itu mengamati mereka dan bertanya, Di mana kamu mendapatkan pakaian ini? Luo Tian Shan menghela nafas, Belum lama ini, Kami diserang oleh sekelompok binatang laut dan hampir kehilangan nyawa. Salah seorang lelaki besar bertanya, Kalau begitu, Apakah kamu pernah melihat seorang pria dan seorang wanita? Seorang pria dan seorang wanita. Luo Tian Shan dan yang lainnya tercengang. Pada saat yang sama, Hati Qin Fei yang sedikit bergetar. Mungkinkah mereka bawahan lelaki tua berpakaian merah darah itu? Tiba-tiba, Luo Tian Shan melirik Qin Fei yang, Bukankah ada seorang pria dan seorang wanita? Mungkinkah mereka berdua sedang membicarakan pasangan di hadapan mereka? Qin Fei yang juga memperhatikan tatapan Luo Tian Shan, Tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia menatap kedua pria besar itu dan tersenyum, Tuan, ada banyak orang di wilayah laut ini. Jika Anda bertanya seperti ini, Kami tidak tahu siapa yang Anda bicarakan. Apakah Anda tahu seperti apa rupa mereka? Ya. Tahukah kamu seperti apa rupa mereka? Luo Tian Shan juga melihat keduanya dan bertanya. Salah satu pria besar melambaikan tangannya, Lalu muncullah dua sosok pria dan wanita. Siapa lagi kalau bukan Qin Fei yang dan Putri Duyung. Namun, Qin Fei yang tidak panik sama sekali dan berpura-pura melihat kedua sosok itu. Luo Tian Shan memandangi mereka sejenak, Lalu menatap keduanya dan menggelengkan kepalanya, Belum pernah melihat mereka. Kami juga belum melihat mereka. Qin Fei yang dan pria paru bayakurus juga menggelengkan kepala. Kau benar-benar belum melihatnya. Tatapan mereka berubah dingin saat aura ilahi yang mengerikan menyerbu ke arah sekelompok orang itu. Tuhan, kami benar-benar belum melihat mereka. Luo Tian Shan berkata buru-buru. Qin Fei yang, pria paru bayakurus, dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi panik. Namun perbedaannya adalah. Qin Fei yang berpura-pura, Sementara Luo Tian Shan dan yang lainnya benar-benar panik. Keduanya menatap Qin Fei yang dan yang lainnya sejenak lalu berkata dengan dingin, Kalau begitu, ayo pergi. Terima kasih, Tuhan. Selamat tinggal. Luo Tian Shan membungkuk dan berkata, lalu mengedipkan mata pada Qin Fei yang. Qin Fei yang kembali sadar dan segera pergi bersama yang lainnya. Tunggu. Namun, setelah beberapa langkah, salah satu pria besar itu tiba-tiba berbicara lagi. Mereka menegang dan menoleh untuk melihat pria besar itu. Luo Tian Shan tersenyum dan berkata, Tuhan, apakah ada hal lain? Teman lelaki besar itu pun menatapnya dengan curiga. Pria besar itu menatap temannya dan berkata, Konon katanya pasangan ini cukup licik, Jadi kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan mengubah penampilan mereka. Itu masuk akal. Sang teman mengangguk. Mendengar ini, Qin Fei yang mengangkat alisnya tanpa meninggalkan jejak. Tampaknya mustahil untuk lolos begitu saja. Karena pria besar itu jelas ingin memverifikasi identitas mereka. Tentu saja. Pria besar itu memandang Qin Fei yang dan yang lainnya, Mengeluarkan beberapa pil, dan berkata dengan dingin, Minumlah segera. Oke. Luo Tian Shan mengangguk dan berlari, Mengambil beberapa pil, Lalu kembali ke Qin Fei yang dan yang lainnya, Sambil berkata, Satu untuk masing-masing, cepat minum. Setelah itu, dia memimpin jalan untuk meminum pil. Pria paru bayak urus itu dan yang lainnya juga melangkah maju, Mengambil pil dan melemparkannya ke mulut mereka. Qin Fei yang juga mengambil pil, tetapi tidak meminumnya. Dia memainkannya di tangannya. Apa yang kau lakukan? Cepat ambil. Luo Tian Shan mendesak. Kedua pria besar itu juga menyadari ketidaknormalan Qin Fei yang, Dan ada jejak cahaya dingin di mata mereka. Qin Fei yang tersenyum dan hendak berbicara. Mengaum. Tapi kemudian, Diiringi serangkaian raungan, Jusie mengejar mereka dengan sekelompok binatang laut. Oh tidak. Wajah Luo Tian Shan dan yang lainnya berubah. Kedua lelaki besar itu juga memandang kawanan binatang laut itu Dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Itu juga terjadi pada saat ini. Mata Qin Fei yang berbinar, Meraih pil itu, Dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Namun, Sebenarnya dia tidak mengambilnya. Dia hanya berpura-pura mengambilnya. Adapun pil di tangannya, Dia secara alami mengirimkannya ke dunia kura-kura hitam. Akhirnya kau berhasil mengejar. Kenapa kau tidak terus berlari? Jusie terbang mendekat dan mencibir. Diam. Kedua lelaki besar itu berteriak dan tekanan mereka menyelimuti. Ham. Jusie menatap keduanya, Tetapi ekspresinya sama sekali tidak gugup. Dia mencibir, Kalian punya kaki tangan. 2.994 Ham. Melihat sikap Jusie, Qin Fei yang cukup terkejut. Menghadapi dua penguasa puncak alam abadi, Dia tidak takut sama sekali. Dari mana datangnya rasa percaya dirinya? Kedua pria itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mengapa kamu terlihat begitu kesal? Apakah karena sikap kaisar ini kamu kehilangan muka? He he. Kultifasimu memang lebih kuat dari milikku, Tapi tahukah kau siapa bosku? Jusie mencibir. Siapa? Kedua pria itu menatapnya tanpa ekspresi. Atasanku adalah kaisar binatang di daerah ini, Yang dikenal sebagai kaisar singa laut. Jusie tersenyum bangga. Kaisar singa laut. Mata Luo Tian Shan dan yang lainnya bergetar. Siapakah kaisar singa laut? Qin Fei yang diam-diam bertanya dengan curiga. Apa? Kau bahkan tidak mengenal kaisar singa laut. Luo Tian Shan dan yang lainnya menatapnya dengan heran. Qin Fei yang berkata, Ini pertama kalinya aku berada di wilayah laut ini. Kau bahkan tidak mengenal kaisar singa laut, Dan kau berani menerobos masuk. Aku sangat mengagumimu. Luo Tian Shan menatap Qin Fei yang tanpa berkata apa-apa Dan menjelaskan melalui transmisi suara, Kaisar singa laut ini adalah kaisar binatang di wilayah laut ini Dalam radius 100 juta mil. Mengenai kekuatannya, tidak ada yang tahu seberapa kuatnya. Kaisar singa laut. Qin Fei yang bergumam. Jusia ini, menurutku, Paling banter adalah pengikut kecil kaisar singa laut. Luo Tian Shan berkata lagi. Bagaimana kamu tahu? Qin Fei yang curiga. Karena kaisar singa laut ini memiliki sejumlah besar raja binatang di bawah komandonya. Raja binatang ini, Yang terkuat telah mencapai puncak alam abadi. Kata Luo Tian Shan. Qin Fei yang berkata dengan heran dan bingung, Dari apa yang kau katakan, Bukankah kaisar singa laut ini merupakan sosok yang menakutkan di alam berdaulat? Ada rumor yang mengatakan demikian. Tetapi saya tidak tahu rinciannya. Orang-orang kecil seperti kami tidak memenuhi syarat untuk berhubungan dengan keberadaan seperti itu. Kata Luo Tian Shan. Qin Fei yang bingung, Lalu bagaimana kau tahu kalau jilid pertama kitab suci pil ada di sini? Ini. Luo Tian Shan ragu sejenak sebelum menjawab, Sejujurnya, aku tidak yakin apakah volume pertama mantra alkimia itu ada. Hmm. Qin Fei yang terkejut. Saya menemukan peta harta karun secara tidak sengaja, Kata Meng Hao. Itu adalah lokasi yang ditandai di peta. Di situ tertulis bahwa seorang tokoh penting pernah meninggal di sini bersama jilid pertama kitab suci alkimia. Kata Luo Tian Shan. Jadi maksudmu kau menemukan tempat ini dengan mengikuti peta harta karun? Kata Qin Fei yang. Ya. Luo Tian Shan mengangguk. Qin Fei yang terdiam. Dia pikir itu benar, tapi dia tidak menyangka itu hanya tebakan. Pada saat ini, Jusie menatap kedua pria kekar itu dan berkata dengan bangga, Bagaimana? Apakah kalian takut? Huff. Salah satu pria besar mendengus dingin dan mengeluarkan sebuah token dari dadanya. Token itu berukuran setengah telapak tangan orang dewasa. Warnanya merah seperti diwarnai darah, dan ada tulisan, Darah, terukir di atasnya. Ini. Ketika Jusie melihat token berwarna merah darah, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Buaya dan binatang laut lain di belakangnya juga terkejut. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang dan yang lainnya terkejut. Karena kedua lelaki kekar itu membelakangi mereka, mereka tidak melihat tanda berwarna merah darah dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kalau berani ribut lagi, apalagi terhadap ikan kecil sepertimu, bahkan Raja Singa Laut pun tak akan kami biarkan lolos. Pria kekar itu berkata dengan muram. Tubuh Jusie bergetar dan dia tidak berani bersikap sombong lagi. Dia patuh seperti anak domba kecil. Ini sungguh aneh. Melihat perilaku Jusie yang tidak biasa, Qin Fei yang dan yang lainnya terkejut. Apa yang membuat Jusie begitu takut? Dan nada bicara pria kekar ini terlalu sombong. Dia bahkan tidak akan membiarkan Raja Singa Laut pergi. Kedua pria kekar itu melirik binatang laut itu dan berbalik melihat Qin Fei yang dan yang lainnya lagi. Ini. Beberapa dari mereka akhirnya melihat token berwarna merah darah di tangan pria kekar itu. Luo Tian Shan dan yang lainnya juga berubah warna. Melihat ekspresi Luo Tian Shan dan yang lainnya, Qin Fei yang bahkan lebih bingung dan diam-diam berkata, Saudara Luo, apa ini? Mengapa kamu begitu takut? Kakak, kamu bahkan tidak tahu ini. Apakah kamu masih dari alam awan langit kami? Luo Tian Shan mentransmisikan suaranya. Hati Qin Fei yang bergetar. Mungkinkah keberadaan token ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di alam awan langit? Kalau begitu, akankah Luo Tian Shan meragukan identitasnya? Namun, Luo Tian Shan tampak terkejut dan tidak banyak berpikir. Dia diam-diam berkata, ini adalah token darah. Token darah. Qin Fei yang terkejut. Tahukah Anda apa arti token darah? Itulah balai darah. Aula darah adalah kekuatan paling mengerikan di benua barat. Mereka ada di mana-mana, seperti hantu. Tak seorang pun yang menjadi sasaran mereka mampu bertahan hidup. Token darah ini adalah tanda identitas anggota balai darah. Mereka sebenarnya dari balai darah. Siapakah pria dan wanita yang baru saja saya lihat? Mereka benar-benar membuat orang-orang dari balai darah datang menemui mereka secara pribadi. Hati Luo Tian Shan sangat ketakutan. Aula darah. Gumam Qin Fei yang. Dia akhirnya mengetahui kekuatan apa yang dimiliki Old Hai dan yang lainnya. Pria kekar yang memegang token darah di tangannya bertanya, Apakah kalian semua sudah mengambilnya? Ya. Luo Tian Shan dan yang lainnya menganggup berulang kali. Bagaimana denganmu? Pria kekar itu menatap Qin Fei yang. Aku juga sudah mengambilnya. Kata Qin Fei yang. Saya tidak melihatnya. Pria kekar itu mengeluarkan pil lain dan melemparkannya ke Qin Fei yang. Ambillah. Qin Fei yang menangkap pil itu dan mengangkat alisnya sedikit. Cepatlah. Jangan buang-buang waktu kita. Pria kekar itu mendesak. Qin Fei yang tiba-tiba mendesak. Hah. Semua orang menatapnya dengan curiga. Qin Fei yang mendonga ke arah dua pria kekar itu, menggelengkan kepalanya dan mendesak, Kupikir aku bisa lolos begitu saja, tapi tak disangka orang-orang dari balai darah begitu berhati-hati. Apa maksudmu? Luo Tian Shan menatap Qin Fei yang dengan curiga. Ketika kedua lelaki kekar itu mendengar ini, mereka awalnya sedikit terkejut, tetapi kemudian mereka menatap Qin Fei yang dengan terkejut. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan pil di tangannya memasuki mulutnya. Penampilannya langsung berubah. Tak lama kemudian, penampilan aslinya pun kembali. Apa yang sedang terjadi? Luo Tian Shan dan yang lainnya saling berpandangan. Bukankah ini orang yang dicari oleh Blood Hall? Kamu benar-benar licik. Namun, tidak peduli seberapa liciknya dirimu, kamu tidak akan bisa lolos dari kejaran balai darah kami. Kedua lelaki kekar itu melihat semua ini dengan sedikit ekspresi mengejek di wajah mereka. Tuan, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami sama sekali tidak mengenalnya. Luo Tian Shan tersadar kembali, buru-buru menatap kedua pria kekar itu dan berkata, Tentu saja kamu tidak mengenalnya karena dia baru saja memasuki alam awan langit belum lama ini. Pria kekar itu mencibir. Baru saja memasuki alam awan langit belum lama ini. Luo Tian Shan tercengang. Ya, aku bukan dari alam awan langit, jadi aku tidak tahu apapun tentang balai darah atau kaisar singa laut yang kau sebutkan. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Luo Tian Shan menatap Qin Fei Yang dengan heran, jika kamu bukan dari alam awan langit, lalu dari mana asalmu? Hentikan omong kosong itu. Kedua pria kekar itu melotot ke arah Luo Tian Shan dan menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang, ikutlah dengan kami. Kemana? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Tentu saja ke balai darah. Kata pria kekar itu. Bagaimana jika aku tidak pergi? Qin Fei Yang bertanya. Anda tidak punya pilihan. Karena ini adalah perintah dari kepala balai darah sendiri. Jika kau tidak pergi, kau akan dibunuh di tempat. Mata lelaki kekar itu berkilat dengan niat membunuh. Apa? Master balai darah sendiri yang memberi perintah. Luo Tian Shan dan yang lainnya saling berpandangan dan tidak bisa menahan perasaan terkejut. Siapa sebenarnya orang ini? Apa yang dilakukannya hingga menyinggung Blood Hall? Dia benar-benar memprovokasi Master Balai Darah untuk memberi perintah secara pribadi. Mata lelaki setengah bayak urus itu berkedip sedikit dan dia mengirimkan suaranya, Saudara Luo, ini kesempatan. Kesempatan apa? Luo Tian Shan curiga. Kesempatan untuk menyenangkan Blood Hall. Asalkan kita membantu mengalahkan orang ini, Blood Hall pasti akan berterima kasih kepada kita. Mungkin kalau suasana hati mereka sedang bagus, mereka juga akan mengizinkan kita bergabung dengan Blood Hall. Pria parubaya kurus itu berkata dalam hati. Luo Tian Shan mendengar ini dan tiba-tiba merasakan gelombang kegembiraan. Karena dia memang berencana membunuh orang ini, sebaiknya dia menggunakan kesempatan ini untuk menyenangkan Balai Darah. Sedang memikirkan ini. Kedua pria itu tiba-tiba memiliki niat membunuh yang kuat dan mengangkat tangan mereka pada saat yang sama untuk menyerang Qin Fei Yang dari belakang. Hmm. Kedua lelaki kekar itu terkejut dan kemudian mulai merenung. Meskipun mereka meremehkan tindakan Luo Tian Shan dan pria parubaya kurus itu, cara ini akan menghemat tenaga mereka. Luo Tian Shan dan pria parubaya kurus juga berpikir bahwa mereka pasti akan berhasil. Karena di hadapan Qin Fei Yang, mereka selalu bersikap tulus, jadi dia pasti tidak akan waspada terhadap mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa Qin Fei Yang telah menyadari niat membunuh mereka. Mereka juga tidak tahu bahwa mereka sedang menghadapi seorang pemuda yang menakutkan saat ini. Suara mendesing. Tepat saat kedua pria itu hendak menyerang, Qin Fei Yang, yang tidak bereaksi dari awal hingga akhir, tiba-tiba maju selangkah. Dengan langkah ini pula Qin Fei Yang menghilang di depan kedua pria itu. Hmm. Kedua pria itu tercengang. Jejak keterkejutan pun tampak di wajah kedua lelaki kekar itu. Momen berikutnya. Luo Tian Shan dan pria parubaya kurus itu menggigil. Ini karena mereka merasakan arus dingin yang menusuk di belakang mereka. Mereka melihat Qin Fei Yang berdiri di belakang mereka. Kaka Luo, hati-hati di belakangmu. Melihat ini, pria lainnya segera mengingatkan mereka dan segera bergegas menuju Qin Fei Yang. Mendengar peringatan beberapa orang, Luo Tian Shan dan pria parubaya kurus itu segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka ingin menghindarinya, tetapi sudah terlambat. Qin Fei Yang mengulurkan kedua tangannya dan menepuk punggung kedua pria itu. Engah. Kedua pria itu memuntahkan darah. Tentu saja, cadangan energi mereka hancur, dan seluruh tubuh mereka terlempar seperti meteorit. Kekuatan macam apa ini? Beberapa orang yang bergegas ke arah Qin Fei Yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerem dan berhenti di belakang Qin Fei Yang, menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Sekalipun serangan diam-diam dari belakang, mustahil untuk melukai Luo Tian Shan dan pria parubaya kurus itu. Bagaimanapun, Luo Tian Shan berada di alam abadi kecil. Pria setengah bayak kurus itu juga berada di alam abadi kecil. Dan orang ini baru berada di setengah langkah alam abadi. Seorang kultifator alam abadi setengah langkah benar-benar melukai seorang kultifator alam abadi kecil dan seorang kultifator alam abadi kecil dengan satu telapak tangan. Ini tidak dapat dipercaya. Mungkinkah dia menyembunyikan kultifasinya? Orang-orang itu tidak berani maju lagi. Mereka sudah terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Qin Fei Yang. Mereka bukan saja tidak maju, tetapi mereka juga mundur dengan ngeri. Qin Fei Yang mengabaikan mereka, dan tidak memperhatikan Luo Tian Shan dan pria parubaya kurus itu. Tatapannya menyapu ke arah Jusie dan binatang laut lainnya. Melihat Qin Fei Yang menoleh, binatang laut itu tak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Pada akhirnya, tatapan mata Qin Fei Yang sekali lagi tertuju pada dua pria besar itu. Aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Kedua pria itu juga sangat terkejut. Meskipun mereka tahu nama dan penampilan Qin Fei Yang, mereka tidak tahu banyak tentang kekuatan Qin Fei Yang. Kamu menyanjungku. Qin Fei Yang terkekeh. Jangan sombong. Bahkan orang yang lebih kuat darimu tidak berani melawan istana darah kami. Ayo pergi. Ikuti kami untuk menemui kepala istana. Tatapan mata kedua lelaki itu berubah dingin. 2995 Kepala Istana Qin Fei Yang terkejut, setelah merenung sejenak, dia melambaikan tangannya dan sebuah bayangan muncul. Itu adalah lelaki tua berpakaian merah darah. Ketika mereka melihat bayangan lelaki tua berpakaian merah darah, keduanya tampak sangat hormat. Qin Fei Yang bertanya, Dia adalah kepala istanamu. Ya. Keduanya mengangguk. Istana darahmu benar-benar menghargaiku. Bahkan kepala istanamu datang menemuiku secara pribadi. Tetapi. Qin Fei Yang mengangkat sudut mulutnya sedikit dan berkata, Bukankah kepala istana memberitahumu bahwa aku memiliki senjata ilahi berdaulat? Apa? Senjata ilahi yang berdaulat. Begitu kata-kata ini keluar, bukan hanya kedua pria itu saja, tetapi juga Luo Tian Shan, kala jengking raksasa, dan binatang laut lainnya gemetar. Senjata ilahi yang berdaulat. Sungguh lelucon. Di seluruh alam awan langit, hanya ada segelintir senjata ilahi berdaulat. Bagaimana mungkin seseorang dari alam bawah memiliki senjata yang begitu mengerikan? Aku benar-benar tidak memberitahumu. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau aku ceritakan hal ini padamu, siapa di istana darahmu yang berani mencariku? Qin Fei Yang tertawa. Berhentilah berpura-pura. Jika kamu memiliki senjata ilahi berdaulat, aku akan menulis namaku secara terbalik. Kedua pria itu mencibir. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan bertanya, apakah kamu tahu seperti apa dirimu sekarang? Keduanya mengerutkan kening. Qin Fei Yang berkata, kalian semua seperti katak picik di dasar sumur. Kau sedang mencari kematian. Kedua pria itu sangat marah. Dia tidak hanya berpura-pura, tetapi dia juga mempermalukan mereka berulang kali. Mereka benar-benar tidak tahan. Ledakan. Aura kedua pria itu meletus dan berubah menjadi semburan air yang tak terlihat, menderu ke arah Qin Fei Yang. Kalianlah yang mencari kematian. Mata Qin Fei Yang juga dipenuhi dengan niat membunuh. Pikirannya bergerak sedikit, tetapi kastil itu tidak muncul. Apa artinya ini? Langsung. Dia tertegun. Apakah kamu tidak memiliki senjata ilahi berdaulat? Apa yang masih kamu lakukan di sana? Jika kau tidak mengeluarkan senjata ilahi berdaulatmu, itu adalah perintah. Luo Tian Shan dan yang lainnya mencibir. Qin Fei Yang menutup telinga dan mengerutkan kening. Apa arti kastil ini? Saat menghadapi Old Hai dan para naga, mereka bahkan tidak perlu menyapa mereka. Tetapi sekarang dia telah berinisiatif untuk mengeluarkannya, namun dia tetap diam saja. Tunggu sebentar. Mungkinkah karena senjata Sovereign? Memikirkan hal ini, Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sepertinya itu benar-benar karena senjata Sovereign. Alasan dia melawan naga adalah karena dia memiliki pedang es suci. Alasan dia bertarung dengan Old Hai adalah karena kocokan ekor kuda. Dengan kata lain. Hanya ketika bertemu dengan senjata Sovereign, kastil tersebut akan bergerak. Dalam sekejap mata, aura kedua pria itu telah tiba. Tubuh Qin Fei Yang langsung terkoyak dan darah mengalir keluar. Lagi pula. Ini adalah aura seseorang di lingkaran besar alam abadi. Bagaimana mungkin dia bisa menahannya? Cepat dan tunjukkan. Apa yang kamu berdiri di sana? Apakah kamu bodoh? Senjata penguasa dapat dengan mudah membunuh dua penguasa dalam sedetik, kata Yefutian sambil menggelengkan kepalanya. Jangan berlama-lama. Cepatlah keluarkan. Mari kita, katak-katak di dasar sumur, memperluas wawasan kita. Luo Tian Shan dan yang lainnya tertawa lancang. Ketika kedua pria itu mendengar ini, mereka juga memandang Qin Fei Yang dengan mengejek. Semua orang tahu cara membanggakan diri. Namun, dapatkah mereka lebih realistis? Jika Anda mengatakan Anda memiliki senjata yang menantang surga, semua orang mungkin mempercayainya. Tapi senjata penguasa. Beranikah Anda mengatakan bahwa Anda memiliki senjata seperti itu? Bukankah ini menamparkan wajahmu sendiri? Apakah Anda pikir mereka takut? Bahwa mereka akan segera lari terbirit-birit jika mereka mengatakan bahwa mereka memiliki senjata penguasa? Naif. Suara mendesing. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan berbisik, apakah aku masih membutuhkan senjata penguasa untuk makhluk hina sepertimu? Dentang. Dengan pikiran saja, pedang pembunuh naga muncul. Pedang pembunuh naga merupakan salah satu senjata penentang surga yang diperolehnya di neraka Raja Neter. Meskipun tidak sekuat sunset di Finebow, ia telah berada di tanah asal selama ini. Kekuatannya juga meningkat banyak. Ini. Senjata yang menantang surga. Luo Tian Shan dan yang lainnya menyipitkan mata mereka. Meski bukan senjata penguasa, tetap saja itu cukup mengejutkan. Karena kekuatan senjata penentang surga itu sebanding dengan penguasa setengah langkah. Ekspresi kedua pria itu berubah. Meskipun mereka berdua berada di puncak alam abadi, mereka masih terlalu jauh dari penguasa setengah langkah. Bunuh mereka. Qin Fei Yang berkata dengan dingin. Dentang. Pedang pembunuh naga segera terbangun dan ketajaman penghancur dunia tiba-tiba melonjak keluar. Aura kedua lelaki itu langsung musnah. Qin Fei Yang mengeluarkan pil kehidupan ilahi dan melemparkannya ke mulutnya, menatap dingin ke arah dua pria itu. Mundur. Melihat pedang pembunuh naga bangkit, pupil kedua lelaki itu mengerut, lalu mereka segera berbalik dan melarikan diri. Kau ingin pergi setelah memprovokasi Tuan Muda. Roh artefak pedang pembunuh naga mendengus dengan jijik. Kemudian, pedang itu merobek langit dan menebas kedua pria itu. Ah. Diiringi dua teriakan, darah kedua lelaki itu berceceran di angkasa. Namun. Mereka tidak mati. Pedang pembunuh naga berkata, Tuan Muda, haruskah kita menyimpannya? Bagaimanapun, mereka berada di puncak alam abadi. Mereka masih bisa menjalankan tugas. Tidak perlu. Puncak alam abadi tidak dapat memasuki pandanganku sama sekali. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu tidak ada jalan lain, Tuan Muda tidak menyukaimu. Pergilah ke neraka. Pedang pembunuh naga menebas lagi, dan kedua pria itu berteriak putus asa lagi. Tubuh dan jiwa mereka hancur. Ini. Luo Tian Shan dan yang lainnya, kala jengking raksasa dan binatang laut lainnya semua memandang Qin Fei Yang dan pedang pembunuh naga dengan kaget. Dua ahli puncak alam abadi terbunuh dalam hitungan detik begitu saja. Dan orang harus tahu bahwa mereka berasal dari Istana Darah. Istana Darah adalah raksasa yang tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi. Ini orang yang kejam. Dia bahkan tidak takut pada Istana Darah. Berlari. Luo Tian Shan meraung. Langsung. Sekelompok tujuh orang, serta kala jengking raksasa dan binatang laut lainnya, melarikan diri dengan panik. Karena kalian semua sudah di sini, jangan pergi. Qin Fei Yang berkata, sambil menggunakan formula berjalan, dia mendarat di depan pria paru bayakurus itu. Jangan bunuh aku. Tubuh lelaki setengah bayakurus itu bergetar dan dia buru-buru meraung. Namun sebelum dia selesai bicara, Qin Fei Yang menamparnya dengan telapak tangannya, dan sebuah kekuatan mengerikan menyeruak keluar. Pria paru bayakurus itu sebelumnya telah hancur laut Kinya, jadi dia hanya bisa mengandalkan jiwa ilahinya untuk bertarung. Bagaimana mungkin jiwa ilahi dan indra ilahi belaka menjadi lawan Qin Fei Yang? Akan tetapi, hanya dengan satu telapak tangan, Divine Sense langsung hancur. Segera setelah, Qin Fei Yang menamparkan kepala pria paru bayakurus itu. Dengan bunyi, ledakan, kepala itu meledak bagaikan semangka dan jiwa ilahi pun musnah di tempat. Dentang Pada saat yang sama, pedang pembunuh naga memiliki ujung tajam yang dapat menghancurkan langit dan bumi, serta membunuh lima orang lainnya. Melihat pemandangan ini, Luo Tian Shan berdiri di sana dengan putus asa, tidak berani bergerak. Kala jengking raksasa dan binatang laut lainnya pun sama. Belum lagi pedang pembunuh naga, bahkan kekuatan Qin Fei Yang bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Qin Fei Yang berjalan selangkah demi selangkah di depan Luo Tian Shan. Celepuk Luo Tian Shan segera berlutut di kehampaan, wajahnya pucat dan gemetar. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Saya Luo Tian Shan tergagap dan panik. Qin Fei Yang berkata, apakah kau pikir aku tidak tahu bahwa kalian telah mencoba menyerangku dari belakang? Kamu tahu. Luo Tian Shan menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Ya, aku tahu. Qin Fei Yang mengangguk. Luo Tian Shan berkata dengan heran, kalau begitu, kenapa kamu tidak menyerang lebih dulu? Qin Fei Yang berkata, karena aku sama sekali tidak menganggap kalian penting. Kalian bebas melakukan apapun yang kalian mau. Mendengar ini, Luo Tian Shan tidak dapat menahan senyum pahit. Dia pikir itu sempurna, tetapi dia tidak tahu kalau pihak lain telah menyadarinya. Lucu sekali. Melompat-lompat di bawah hidung pihak lain hanyalah tindakan badut. Membunuh. Luo Tian Shan mendesah dan menutup matanya untuk menunggu kematian. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, lalu sebuah jejak boneka muncul dan berkata, jangan melawan, mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Apa ini? Luo Tian Shan membuka matanya dan menatap jejak boneka itu dengan terkejut. Qin Fei Yang tidak menjawab. Dengan lambayan tangannya, jejak boneka itu menghilang ke dalam lautan kesadaran Luo Tian Shan. Ah! Luo Tian Shan tiba-tiba menjerit dengan sedih. Pada level ini, bahkan jika laut ki rusak dan kultifasinya dihapuskan, Qin Fei Yang tidak berani menggunakan teknik boneka untuk mengendalikan orang lain dengan mudah. Karena teknik boneka mengendalikan jiwa ilahi. Selama jiwa ilahi baik-baik saja, pihak lain dapat melawan saat mereka dikendalikan. Dan semakin kuat kultifasi pihak lain, semakin mengerikan reaksi balik yang disebabkan oleh perlawanan. Jiwa ilahi akan hancur, dan jiwa ilahi akan dimusnahkan. Oleh karena itu, pihak lain harus bersedia. Terutama orang-orang seperti pemuda berpakaian ungu, mereka meninggalkan jiwa ilahi mereka di tempat lain dan tidak takut mati. Karena meskipun mereka mati, mereka bisa terlahir kembali. Oleh karena itu, kalaupun dia dikendalikan, dia pasti akan melawan mati-matian. Namun sekarang sudah berbeda. Luo Tian Shan sangat takut pada kematian sehingga dia jelas tidak meninggalkan jiwa ilahinya terlebih dahulu. Dan dalam menghadapi ancaman kematian, tentu saja dia tidak berani melawan. Hal yang paling penting adalah Qin Fei Yang berkata jika dia tidak melawan, dia mungkin masih bisa mempertahankan hidupnya. Jadi dalam pandangan Luo Tian Shan, ini merupakan secercah harapan. Jika ada harapan untuk bertahan hidup, tentu saja dia harus bekerja sama. Bahkan jika itu hanya satu di antara 10 ribu. Titik Teknik boneka berhasil diselesaikan Bagaimanapun, Luo Tian Shan adalah yang terkuat di alam mayat hidup. Meskipun Qin Fei Yang tidak mengatakannya secara eksplisit, dia sudah tahu bahwa ini adalah semacam seni ilahi tipe kontrol. Kemudian, Qin Fei Yang memandang kalajengking raksasa dan binatang laut lainnya. Sekelompok binatang laut berkumpul dan menatap Qin Fei Yang dengan ketakutan dan gentar. Kalajengking raksasa itu gemetar dan berkata, Biarkan aku katakan, bos kaisar ini adalah kaisar singa laut. Kemudian, Qin Fei Yang bertanya dengan samar. Kalajengking raksasa berkata, Jika kamu berani menyentuh kaisar ini, bosku tidak akan membiarkanmu pergi. Qin Fei Yang tersenyum dan terdiam cukup lama, lalu berkata, Beritahukan kepada kaisar singa laut, Beritahu binatang laut di wilayah laut ini untuk tidak mencari masalah denganku, Kalau tidak, kalian akan menanggung akibatnya. Kau ingin melepaskanku? Kalajengking raksasa itu tercengang. Kau tidak ingin pergi, kan? Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Pikirkanlah tentang hal itu. Kalajengking raksasa itu mengangguk. Kalau begitu, pergilah dari sini. Teriak Qin Fei Yang. Kalajengking raksasa itu pun gemetar dan lari terbirit-birit bersama buaya dan binatang laut lainnya. Nak, kamu punya nyali. Tapi jangan cepat puas diri, Wilayah laut ini adalah wilayah kita. Kalau mau keluar hidup-hidup, Biar aku beritahu, itu sulit. Saat hendak menghilang, Kalajengking raksasa itu berteriak. Qin Fei Yang terkejut, Lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya menyesal tidak membunuhnya. Apa yang dikatakannya memang masuk akal. Bagaimanapun juga, Ini wilayah mereka. Kalau kamu bisa menghindari memprovokasi mereka, Usahakan jangan. Kata Roh Pedang Pembunuh Naga 2.996 Itu juga yang kupikirkan. Qin Fei Yang menganggupkan kepalanya. Sekarang dia sudah memprovokasi oladara, Jika dia membuat marah binatang laut di sini, Itu akan menambah penghinaan atas cedera. Namun, Jika Kalajengking raksasa ini benar-benar berani membuatnya bermasalah lagi, Maka ia akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Paling-paling, Ia akan membunuh untuk bisa keluar dari masalah itu. Apa? Setelah menghela nafas panjang, Qin Fei Yang melambaikan tangannya Dan muncul di alam kura-kura hitam dengan pedang pembunuh naga dan Luo Tian Shan. Ini. Begitu Luo Tian Shan memasuki alam kura-kura hitam, Dia tercengang saat merasakan energi mengerikan dari urat kristal dan urat jiwa. Terlebih lagi, Tempat ini terlalu besar. Dengan kultivasi tahap mayat hidup awalnya, Dia sebenarnya tidak mampu melihat akhirnya. Qin Da Geh. Fei Yang. Teratai api dan putri Duyung menyambutnya. Mereka telah memperhatikan situasi di luar, Dan ketika mereka melihat Qin Fei Yang aman dan sehat, Mereka menghela nafas lega. Naga emas cakar lima dan yang lainnya juga ada di sana. Melihat Qin Fei Yang baik-baik saja, Mereka terus berkultivasi. Saat ini, Hal terpenting adalah meningkatkan kekuatannya. Karena alam awan surgawi telah melampaui alam kuno sejauh ini. Kekuatan mereka dianggap yang teratas di alam kuno, Tetapi di alam awan surgawi tempat para ahli sebanyak awan, Mereka paling-paling hanya bisa dianggap tingkat menengah. Lebih-lebih lagi. Dari pertempuran ini mereka pun sampai pada suatu kesimpulan. Selama dia tidak bertemu dengan senjata ilahi berdaulat, Maka Qin Fei Yang akan memiliki cukup kekuatan untuk melindungi dirinya. Jadi di masa mendatang, Tidak perlu terlalu khawatir. Qin Fei Yang menganggup kepada kedua gadis itu, Lalu menoleh ke arah pedang pembunuh naga dan berkata sambil tersenyum, Kalian harus bekerja keras dan segera menyusul busur matahari terbenam dan yang lainnya. Baiklah. Roh artefak pedang pembunuh naga menjawab. Kalau begitu pergilah. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Pedang pembunuh naga segera melayang ke langit dan menghilang tanpa jejak. Luo Tian Shan melihat sekeliling, Menatap Qin Fei Yang, Dan bertanya dengan heran, Apakah ini benar-benar benda suci spasial? Jika itu bukan benda suci spasial, Lalu menurutmu benda apakah itu? Qin Fei Yang bertanya dengan nada main-main. Luo Tian Shan bergumam, Saya merasa tempat ini lebih seperti dunia nyata. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Setidaknya dia memiliki penglihatan yang baik. Dia kemudian menatap teratai api dan berkata, Mengapa kita tidak membiarkan serigala hitam besar dan macan kumbang hitam mengurus dunia kura-kura hitam di masa depan? Teratai api tertegun dan bertanya, Mengapa? Qin Fei Yang berkata, Kamu harapan kami sekarang, Jadi kamu harus fokus pada kultifasimu. Aku harapanmu. Teratai api tertegun dan tersenyum pahit, Kau mengolok-olokku, Ya. Ada begitu banyak orang di dunia kura-kura hitam, Bagaimana mungkin sekarang gilirannya? Misalnya, Ilmuwan gila menguasai kekuatan tiga hukum. Di masa depan, Ia pasti akan menjadi eksistensi puncak. Mengapa aku harus mengolok-olokmu? Kau telah memahami hukum waktu. Seberapa mengerikankah hukum waktu ini? Hukum ini dapat dikatakan sebagai salah satu hukum terkuat. Begitu Anda memahaminya sepenuhnya, Kemampuan Anda akan sangat luar biasa. Kata Qin Fei Yang. Hukum waktu. Ketika Luo Tian Shan mendengar ini, Dia menatap teratai api dengan ngeri. Dia pikir dia hanya sebuah fas yang cantik, Tapi dia tidak menyangka dia begitu menakutkan. Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak tahu, Tetapi dia lahir di dunia awan langit Dan sangat jelas tentang situasi di sana. Di seluruh dunia awan langit, Jumlah orang yang memahami hukum waktu sangatlah sedikit. Teratai api mendengarnya, Berpikir sejenak, Lalu tersenyum, Mendengarmu mengatakan ini, Sepertinya memang begitu. Jadi, Kamu harus tenang dan tidak peduli Dengan masalah-masalah sepele di dunia penyu hitam. Kata Qin Fei Yang. Tapi aku tidak akan membiarkan Big Black Wolf dan yang lainnya melakukannya. Lagi pula, Semua yang ada di Black Tortoise World Adalah hasil kerja kerasku. Kata teratai api. Apa yang perlu dikhawatirkan? Mereka telah mengikutimu begitu lama, Terutama tiga saudara Black Panther. Mereka berada di sisimu hampir setiap hari. Sekalipun mereka beberapa orang idiot, Mereka seharusnya sudah mempelajarinya sekarang. Lagi pula, Mereka tidak bodoh. Jika kamu benar-benar khawatir, Kamu bisa membiarkan Pilupi dan Teta Wang membantu mereka. Sejujurnya, Mereka telah berlatih di dunia kura-kura hitam Selama bertahun-tahun, Dan sekarang kemampuan mereka benar-benar tidak kecil. Qin Fei Yang tersenyum. Lalu jika kamu mengizinkan mereka membantu, Berikanlah mereka hak untuk masuk dan keluar dari negeri iblis dengan bebas. Kata teratai api. Qin Fei Yang berkata, Tidak masalah memberi mereka hak ini, Lagipula, Mereka dapat dipercaya. Teratai api merenung sejenak, Lalu mengangguk, Baiklah, Saya akan mengaturnya saat saya punya waktu. Dalam. Qin Fei Yang mengangguk, Lalu berbalik menatap Luo Tian Shan. Luo Tian Shan sekarang benar-benar bingung. Dunia kura-kura hitam. Tanah setan. Apa saja kah benda-benda ini? Dia tidak bisa mengerti sama sekali. Sabarlah. Kata Qin Fei Yang. Hah. Luo Tian Shan tertegun, Kemudian rasa sakit yang menusuk muncul dari jiwa ilahinya. Itu benar. Qin Fei Yang sedang membaca ingatannya. Terlalu merepotkan untuk bertanya satu per satu, Jadi dia langsung membaca ingatan orang ini. Teratai api dan putri Duyung juga tahu apa yang dilakukan Qin Fei Yang. Dan mereka tahu ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Bagaimanapun, Luo Tian Shan memiliki basis kultivasi alam abadi yang kecil Dan telah mengalami banyak hal dalam hidupnya. Akan butuh banyak waktu untuk membaca ingatannya. Teratai api menarik kembali pandangannya dan menutup matanya. Setelah beberapa saat. Dengan sebuah pikiran, Dua orang tiba-tiba muncul di depannya dari udara. Kedua orang ini adalah Pilupi dan Teta Wang. Sebagai penjaga dunia kura-kura hitam saat ini, Teratai api secara alami memiliki kemampuan Untuk menangkap orang-orang di seluruh angkasa. Hah! Pilupi dan Teta Wang tercengang. Namun, ketika mereka melihat Qin Fei Yang dan Teratai api, Mata mereka tiba-tiba bergetar, Dan ekspresi mereka menjadi sangat hormat. Mereka membungkuk dan berkata, Salam, Nona Teratai api. Dalam Teratai api tersenyum dan berkata, Aku memanggilmu karena ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Apa maksudmu? Selama ini, Jika bukan karena perhatianmu dan Tuan Penguasa, Apakah kita berdua bisa mencapai status seperti sekarang di dunia kura-kura hitam? Kau telah memberi kami kesempatan hidup baru, Jadi jika ada sesuatu, Katakan saja pada kami. Tidak perlu dibahas. Pilupi dan Teta Wang buru-buru berkata, Terharu dengan bantuan itu. Teratai api tersenyum dan menunjuk Putri Duyung di sebelahnya. Perkenalkan, ini istri Kindage. Keduanya sedikit tertegun dan berbalik menatap Putri Duyung. Meskipun Putri Duyung telah berada di dunia kura-kura hitam selama bertahun-tahun, Karena dia jarang muncul, Mereka berdua tidak tahu banyak tentang Putri Duyung. Kami sudah resmi menikah. Kata teratai api. Mendengar ini, Mereka berdua buru-buru membungkuk dan berkata, Salam, istri Tuan Penguasa. Putri Duyung melambaikan tangannya dan berkata, Tidak perlu bersikap sopan. Panggil saja aku kakak ipar mulai sekarang. Bagaimana itu bisa terjadi? Keduanya buru-buru menggelengkan kepala. Jika mereka memanggilnya saudara ipar, Bukankah itu menjadikan sang penguasa sebagai saudara mereka? Itu akan sangat tidak sopan. Jika aku bilang tidak apa-apa, Ya tidak apa-apa. Meskipun aku belum bertemu kalian berdua secara resmi selama bertahun-tahun ini, Aku tahu semua kontribusi yang telah kalian berikan kepada dunia kura-kura hitam. Terutama bantuan yang telah kamu berikan kepada Feiyang. Aku sangat berterima kasih. Aku juga bisa melihat bahwa Feiyang memercayai kalian berdua, Jadi kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Sebagai sebuah keluarga, Tentu saja kita tidak bisa memperlakukan satu sama lain seperti orang luar, bukan? Putri Duyung tersenyum. Ini. Keduanya saling memandang. Sejujurnya. Mereka awalnya adalah dua karakter kecil, Tetapi berkat perhatian Keiyang dan Huolian, Mereka bisa menjadi seperti sekarang. Dalam hati mereka, Mereka selalu menganggap diri mereka sebagai bawahan Keiyang dan teratai api. Keluarga apa? Mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Karena menurut mereka, Ini berarti menaiki tangga sosial. Oleh karena itu, Ketika mereka mendengar perkataan Putri Duyung, Mereka amat tersentuh. Namun pada saat yang sama, Mereka sedikit bingung. Lagi pula, Mereka sudah terbiasa dengan cara bergaul seperti ini. Tiba-tiba menjadi sebuah keluarga benar-benar Membuat mereka merasa sedikit takut. Mereka berdua tidak dapat menahan diri Untuk tidak melihat ke arah Keiyang, Tetapi Keiyang jelas sedang sibuk sekarang, Jadi mereka tidak ingin mengganggunya. Jadi, Mereka melihat ke arah teratai api. Mari kita dengarkan dia. Teratai api tersenyum. Keduanya saling berpandangan, Lalu membungkuk dan berkata, Kalau begitu, Kami terima dengan hormat. Putri Duyung itu tersenyum tipis. Pilupi bertanya, Nona teratai api, Kaka ipar, Lalu apa sebenarnya yang Anda ingin kami lakukan? Teratai api tersenyum dan berkata, Mulai sekarang, Kalian berdua dapat dengan bebas masuk Dan keluar dari tanah iblis. Apa? Keduanya terkejut. Di mata mereka, Tanah iblis adalah tanah suci Yang sama sekali tidak boleh disentuh. Tetapi sekarang, Mereka benar-benar diberitahu Bahwa mereka dapat masuk Dan keluar dengan bebas. Apa yang sedang terjadi? Teratai api berkata, Ini untuk memudahkanmu Mengelola dunia kura-kura hitam Di masa mendatang. Mengelola dunia penyu hitam. Keduanya terkejut lagi. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga. Tugas sepenting itu Benar-benar diberikan kepada mereka. Ada apa? Apa? Apakah kamu tidak senang? Teratai api tersenyum dan bertanya. Tidak, tidak. Kami sangat senang, Tetapi, Kami takut tidak mampu Melaksanakan tugas Dan akan mengecewakan Harapan nona teratai api Dan kakak ipar. Kata mereka berdua. Tidak apa-apa. Pengalaman terakumulasi Secara perlahan. Kalian berdua pertama-tama Akan membantu Tiga bersaudara serigala hitam Dan macan kumbang hitam. Kata teratai api. Pilupi melirikin Feyang dan bertanya, Kalau begitu, Apakah penguasa menyetujuinya? Inilah yang dia inginkan. Teratai api tersenyum. Keduanya saling berpandangan, Lalu berlutut di kehampaan Dan berkata dengan penuh hormat, Terima kasih atas asuhan Nona teratai api, Kami pasti akan berusaha Sebaik mungkin Untuk mengelola dunia Kura-kura hitam. Jangan berlutut begitu saja. Kami tidak menyukai ini. Jika Kindage melihat ini, Dia malah akan menyalahkanmu. Cepat bangun. Teratai api tersenyum. Ya. Keduanya dengan hormat Menjawab dan berdiri, Wajah mereka penuh dengan senyuman. Dengan ini, Status mereka di dunia Kura-kura hitam Melambung lagi. Seperti yang diharapkan. Ketika mengikuti orang lain, Mereka harus mengikuti orang yang tepat. Misalnya, Jika itu adalah naga, Bagaimana mereka bisa Menerima perlakuan seperti itu? Baiklah, Pergilah temukan Tiga saudara serigala hitam Dan macan kumbang hitam, Dan belajarlah dari mereka. Teratai api melambaikan tangannya. Ya. Keduanya membalas Dan melihat ke arah Ladang tanaman herbal di bawah, Dengan cepat menemukan Tiga saudara serigala hitam Dan macan kumbang hitam Di sisi barat ladang Tanaman herbal. Langsung. Keduanya membungkuk Dan terbang ke arah Tiga bersaudara serigala hitam Dan macan kumbang hitam. Putri Duyung menatap Punggung mereka dan tersenyum, Kemampuan orang ini Benar-benar tidak dapat diprediksi. Ya. Jika mengingat kembali Saat mereka berada Di rumah Tuan Kota Fan Yunzang, Mereka hanyalah Dua penjaga yang tidak dikenal. Siapa yang mengira Bahwa suatu hari, Mereka akan menjadi Pengelola dunia yang begitu besar. Tetap saja sama saja, Kamu harus mengikuti orang yang tepat. Kalau kamu mengikuti naga, Kamu ditakdirkan Untuk tidak dikenal seumur hidup. Teratai api menggelengkan Kepalanya dan tersenyum. Putri Duyung tersenyum tipis, Lalu mereka berdua terdiam, Menatap Kinfei yang dalam diam. 2.997 Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Pembacaan hafalan baru Berakhir pada malam hari. Begitu cepat. Namun teratai api Dan putri Duyung sangat terkejut. Sebab menurut perkiraan mereka, Dibutuhkan waktu Paling tidak 10 hari Hingga setengah bulan. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Saya baru saja membaca Ingatan dasar tentang alam Tianyun. Jadi begitu. Sang putri Duyung Menganggup tanda mengerti. Teratai api bertanya, Bagaimana situasi di alam Tianyun? Kamu tidak tahu, Tapi alam Tianyun Benar-benar tempat yang mengerikan. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Menakutkan. Keduanya saling memandang. Dalam. Mari kita bicarakan geografi Alam Tianyun terlebih dahulu. Ada empat benua di seluruh alam Tianyun. Mereka adalah benua timur, Benua barat, Benua utara, Dan benua selatan. Tahukah Anda seberapa besar keempat benua ini? Tidaklah berlebihan jika dikatakan Bahwa benua manapun Sebanding dengan seluruh alam kuno. Kata Kinfei yang. Seluruh alam kuno. Keduanya terkejut. Ya. Hanya tanah suci dan empat wilayah utama Yang dapat dibandingkan dengan alam Tianyun. Kinfei yang mengangguk. Putri Duyung berkata dengan heran, Kalau begitu, Menurut apa yang kau katakan, Alam Tianyun sama besarnya dengan empat alam kuno. Lebih dari itu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Lebih dari itu. Putri Duyung tercengang. Ya. Selain keempat benua ini, Ada tempat yang lebih besar. Kata Kinfei yang. Di mana? Keduanya terkejut. Itu lebih besar dari empat benua. Itu wilayah laut tempat kita berada sekarang. Wilayah laut ini disebut Laut Tianyun. Ukuran Laut Tianyun hampir sama dengan empat benua. Dengan kata lain, Dibutuhkan lima alam kuno untuk bisa menyamai alam Tianyun. Kata Kinfei yang. Keduanya menarik nafas dalam-dalam, Mencoba menenangkan keterkejutan di hati mereka, Tetapi mereka tidak bisa. Menurut pendapat mereka, Alam kuno cukup besar, Tetapi alam Tianyun sebesar lima alam kuno. Ini sungguh tidak masuk akal. Kalau begitu, Bukankah akan sulit bagi kita untuk melintasi alam awan langit Dalam waktu yang singkat dengan kultifasi kita? Kata teratai api. Itu sudah pasti. Kinfei yang mengangguk. Baiklah. Teratai api mengangguk. Dia akhirnya melihat betapa hebatnya dunia ini. Dibandingkan dengan alam awan langit, Alam kura-kura hitam hanya puncak gunung es. Dimana aulah darah? Putri Duyung bertanya. Benua Barat. Kata Kinfei yang. Benua Barat. Putri Duyung itu menatap kosong sejenak sebelum akhirnya menyadari sesuatu. Tidak heran kelinci kecil itu menyuruh kita pergi ke timur. Ia ingin kita terhindar dari kejaran Benua Barat. Ya. Kinfei yang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Sepertinya seratus toples anggur abadi surgawi kita tidak diberikan dengan sia-sia. Sang Putri Duyung menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Tapi apa maksudnya ketika dikatakan bahwa seseorang mungkin akan datang membantu kita? Saya tidak yakin tentang itu. Tetapi menurutku itu harus dikaitkan dengan kekuatan utama di Benua Timur. Kinfei yang menebak. Apa maksudmu? Putri Duyung merasa curiga. Sebenarnya ada perselisihan antara keempat Benua. Terutama antara Benua Timur dan Barat. Kedua Benua telah berperang secara terbuka dan rahasia selama bertahun-tahun. Dan setiap beberapa hari, akan terjadi perang antara kedua belah pihak. Kelinci kecil itu menyuruh kita pergi ke Benua Timur. Mungkin dia ingin kita pergi ke sana untuk mencari perlindungan. Kata Kinfei yang. Teratai api bertanya, bagaimana dengan Penatua Huo? Dia termasuk angkatan yang mana? Saya tidak menemukan ini dalam ingatan Luo Tian Shan. Luo Tian Shan hanyalah sosok kecil di alam awan langit. Dia tidak memenuhi syarat untuk berhadapan dengan orang sekuat itu. Tetapi aku rasa Tetua Huo ini pasti berasal dari suatu kekuatan di Benua Timur. Karena di saluran transmisi ruang waktu, dia mengatakan bahwa dia adalah lawan Tetua Hai. Kinfei yang menganalisis. Masuk akal. Putri Duyung dan Teratai api mengangguk. Meskipun Luo Tian Shan tidak memenuhi syarat untuk berhubungan dengan orang kuat seperti Tetua Huo, dia seharusnya tahu tentang kekuatan besar di Benua Timur. Kata Teratai api. Luo Tian Shan berasal dari Benua Timur. Tentu saja dia tahu. Kekuatan paling mengerikan di Benua Timur adalah kekuatan yang disebut Istana Iblis. Kekuatan keseluruhan Istana Iblis setara dengan Istana Darah di Benua Barat. Kata Kinfei yang. Istana Iblis. Teratai api bergumam dan mengerutkan kening, mengapa aku merasa nama ini tidak terdengar seperti orang baik. Bahkan nama Istana Darah pun sama. Kita tidak bisa mengetahui apakah mereka baik atau buruk hanya dari namanya. Setan di dunia ini tidaklah tak termaafkan. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Teratai api menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saya berpikiran sempit. Tentu saja. Karena disebut Istana Iblis, maka orang-orang di Istana Iblis pasti sangat kejam. Jadi setelah memasuki Benua Timur, sebaiknya kita tidak terlibat dengan mereka. Untuk jaga-jaga. Kata Kinfei yang. Dalam. Teratai api mengangguk. Putri Duyung bertanya, bagaimana dengan pembagian kekuatan di Laut Awan Surgawi. Laut Awan Surgawi tidak diragukan lagi merupakan surga bagi binatang laut. Dan lautan Awan Surgawi terletak di pusat alam Awan Surgawi. Dengan kata lain, keempat benua mengelilingi lautan Awan Surgawi. Menurut spekulasiku, pulau tempat kelinci kecil itu berada adalah batas antara empat benua. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Benarkah begitu? Teratai api bergumam. Adapun binatang laut di sini, mereka bukan binatang biasa yang menakutkan. Ada total delapan kaisar binatang besar di sini. Masing-masing dari mereka menguasai wilayah laut ini, dan kaisar singa laut adalah salah satunya. Kekuatan delapan kaisar binatang agung ini tak tertandingi. Dan di atas delapan kaisar binatang besar, ada keberadaan yang bahkan lebih mengerikan. Ini adalah dewa binatang yang legendaris. Kata Kinfei yang Dewa binatang Keduanya sedikit terkejut dan mengerutkan kening, itu tidak mungkin binatang kecil itu, kan? Binatang kecil Tidak ada hal seperti itu dalam ingatan Luo Tian Shan. Karena dewa binatang ini selalu sangat misterius. Banyak orang yang mengetahuinya, tetapi mereka yang telah melihatnya mungkin hanya orang-orang yang memiliki otoritas tertinggi di keempat benua. Tapi menurutku, seharusnya bukan si binatang kecil. Bagaimanapun, dia adalah sahabat dewa pencipta. Bagaimana mungkin dia punya waktu luang untuk datang dan menguasai wilayah laut ini? Kata Kinfei yang Semoga saja bukan itu. Teratai api mendesah dan sedikit khawatir. Kinfei yang berkata, Jika memang begitu, aku ingin mencoba dan melihat apakah istana ini dapat meredamnya. Selama bertahun-tahun, kastil itu telah berkembang pesat dan lebih kuat daripada sebelum disegel. Melawan binatang kecil, ia mungkin punya kekuatan untuk bertarung. Putri Duyung bertanya, Lalu apakah ada banyak senjata penguasa di sini? Tidak banyak. Hanya ada sedikit. Menurut ingatan Luo Tian Shan, hanya kekuatan terkuat, seperti Demon Hall dan Blood Hall, yang memilikinya. Kata Kinfei yang Putri Duyung menganggup dan berkata sambil tersenyum, Jika memang begitu, tidak akan sulit bagi tetua Huo untuk menebaknya. Ya, dia seharusnya menjadi salah satu dari orang-orang yang memiliki kekuatan super. Dan dia seharusnya menyembunyikan kultifasinya seperti penatuahai. Kata Kinfei yang Teratai api berkata, Bagaimana dengan benua selatan dan utara? Kekuatan terkuat di kedua benua ini adalah balai surgawi dan balai ilahi. Sesuai dengan namanya, Orang-orang dari kedua pasukan ini lebih baik hati dan murah hati. Tapi ini hanya di permukaan. Kita baru akan tahu karakter mereka yang sebenarnya setelah kita mengenal mereka. Kata Kinfei yang Putri Duyung dan Teratai api tak kuasa menahan diri untuk mengangguk. Memang Sebelum mereka benar-benar mengenalnya, Mereka tidak bisa menilai dengan sembarangan. Kinfei yang berkata sambil tersenyum, Kalau begitu, kita cukupkan di sini dulu. Kita bicarakan sisanya nanti. Oke. Keduanya mengangguk. Putri Duyung memandang Luo Tian Shan yang berdiri di samping dengan wajah gelisah dan bertanya, Apa yang harus kita lakukan dengannya? Dia. Kinfei yang juga menoleh untuk melihat Luo Tian Shan. Jangan bunuh aku. Meskipun aku tidak kuat, Aku mengenal alam awan langit dengan baik. Kau baru saja datang ke alam awan langit, Kau pasti membutuhkan aku. Luo Tian Shan bergidik dan segera menatap ketiga orang itu. Tidak perlu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Dengan sebuah pikiran, Luo Tian Shan kehilangan kesadaran dan berubah menjadi boneka. Inilah teknik boneka. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, Selama mereka dikendalikan, Mereka dapat diubah menjadi boneka tanpa kesadaran. Teratai api tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Kin Dagei, apakah ada informasi tentang lencana itu dalam ingatannya? Tidak. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, tampaknya lencana ini tidak sederhana. Bagaimana kalau, Kita dengarkan kelinci kecil itu dan membuangnya? Kata teratai api. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Karena ini sangat penting, Bukankah sayang untuk membuangnya? Tetapi, Teratai api mengerutkan kening. Tidak apa-apa. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Kinfei yang tersenyum sedikit. Oke. Teratai api mengangguk. Kinfei yang berkata, Baiklah kalau begitu, Aku akan keluar dulu. Kalian bekerja keraslah untuk berkultivasi. Bawa aku bersamamu. Kata Putri Duyung. Kinfei yang tertegun dan berkata tanpa berkata-kata, Kamu benar-benar ingin mengikutiku keluar dan mengambil risiko. Mengapa? Kamu tidak mau. Putri Duyung cemberut. Kinfei yang berkata, Tidak, aku mengkhawatirkanmu. Saya ingin mengikuti kamu. Putri Duyung melangkah maju dan memeluk erat lengan Kinfei yang. Kinfei yang menatap teratai api untuk meminta bantuan. Jangan libatkan aku dalam masalah kalian berdua. Teratai api terkekeh dan berbalik untuk pergi tanpa menoleh ke belakang. Gadis ini. Kinfei yang tidak berdaya. Baiklah, aku tahu kau melakukan ini demi kebaikanku. Aku bukan tipe wanita yang terlalu bergantung padamu. Hati-hati. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk memahami kekuatan hukum. Putri Duyung melepaskan Kinfei yang dan berkata, Terima kasih istriku, aku akan memberimu hadiah. Kinfei yang terkekeh dan mencium wajah Putri Duyung saat dia tidak memperhatikan. Putri Duyung itu membeku. Dia segera melihat sekeliling dan berkata dengan marah, Bisakah kamu lebih serius? Bagaimana kalau ada yang melihat kita? Memangnya kenapa kalau mereka melihat kita? Saya katakan, Istriku, kamu harus mengubah pola pikirmu. Sekarang kita sudah menikah, apa yang perlu ditakutkan? Kata Kinfei yang. Putri Duyung tertegun dan berkata, Itu benar, tapi aku merasa akan sedikit memalukan jika seseorang melihat kita. Biasakanlah. Kinfei yang menyeringai dan mencium wajah Putri Duyung lagi sebelum meninggalkan dunia penyu hitam bersama Luo Tian Shan. Di luar. Meskipun saat itu sudah malam di dunia penyu hitam, namun di luar hanya sekejap mata. Lagi pula, satu hari sama dengan seribu tahun. Fluktuasi pertempuran sebelumnya masih melonjak di atas laut. Ombak besar bergulung-gulung di bawahnya. Di antara ombak besar itu, samar-samar terlihat binatang laut sedang menatap Kinfei yang, sorot mata mereka yang tajam penuh ketakutan. 2.998 Kamu tinggal di sini dan menunggu orang-orang dari balai darah. Kinfei yang melirik binatang laut di laut dan berkata kepada Luo Tian Shan di sebelahnya. Ya. Luo Tian Shan mengangguk, matanya kosong. Suara mendesing. Kemudian, Kinfei yang berbalik dan pergi sendirian, dengan cepat menghilang ke laut timur. Segera. Lebih dari selusin sosok muncul di udara. Mereka semua adalah pria dan wanita setengah baya, datang dari berbagai arah. Tanpa terkecuali, kultifasi mereka semua telah mencapai tahap mayat hidup kesempurnaan. Ini adalah barisan yang cukup menakutkan. Lebih dari selusin kultifator tahap mayat hidup kesempurnaan, semua orang di dunia kuno bahkan tidak berani memikirkannya. Di seluruh dunia kuno, hanya ada longsun. Bahkan keempat penjaga dunia kuno hanya berada pada tahap mayat hidup kesempurnaan. Siapa kamu? Apakah kamu melihat kedua orang ini? Lebih dari selusin orang mendarat di sekitar Luo Tian Shan. Salah satu wanita tua melambaikan tangannya dan memadatkan dua sosok pria kekar itu. Sebab di sini mereka menangkap aura yang ditinggalkan oleh si pria kekar dan si pria kekar. Lebih-lebih lagi. Mereka juga tertarik dengan fluktuasi. Tetapi menghadapi pertanyaan-pertanyaan orang-orang ini, wajah Luo Tian Shan tampak lesu dan tatapan matanya kosong, seolah-olah dia tidak mendengar pertanyaan-pertanyaan mereka. Kami menanyakan sesuatu kepada Anda. Wanita tua itu berteriak. Tapi Luo Tian Shan masih sama. Apa yang sedang terjadi? Melihat penampilannya, sepertinya ada sesuatu yang salah. Yang lainnya menatap Luo Tian Shan yang tampak lesu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pada saat yang sama. Di langit jutaan mil jauhnya, sebuah sosok bergerak secepat kilat. Itu Qin Fei yang... Tiba-tiba, dia berhenti di kehampaan dengan sedikit ekspresi main-main di matanya. Kemudian, dia menutup matanya. Kau sedang mencari kematian. Melihat Luo Tian Shan masih terdiam, seolah tidak melihat mereka, wanita tua itu pun tak kuasa menahan amarahnya. Tapi pada saat ini, mata kosong Luo Tian Shan tiba-tiba menatap wanita tua itu dan yang lainnya dan bertanya, kalian dari olah darah? Itu benar. Wanita tua itu mengangguk. Aku sudah menunggumu. Luo Tian Shan tiba-tiba tersenyum. Senyum ini sangat aneh, di mata wanita tua itu dan yang lainnya, mereka tidak bisa menahan rasa takut. Apakah kamu tahu siapa aku? Luo Tian Shan berbicara lagi. Siapa? Sekelompok orang itu mengerutkan kening. Luo Tian Shan berkata, saya orang yang anda cari, Qin Fei Yang. Apa? Apakah kamu Qin Fei Yang? Semua orang tercengang. Tepatnya, ini salah satu bonekaku. Aku berkomunikasi denganmu melalui bonekaku. Boneka ini juga hadiah dariku untuk kalian berdua. Adapun kedua temanmu itu, janganlah kau cari mereka, karena mereka sudah mati. Saya harap Anda menyukai hadiah ini. Senyum aneh di wajah Luo Tian Shan makin lebar. Mengikuti dengan saksama. Dengan suara keras, gunung Luo Tian meledak di langit di atas laut. Gelombang kejut yang dahsyat langsung menenggelamkan wanita tua itu dan yang lainnya. Bajingan. Sekelompok orang itu menjadi marah. Mereka semua melepaskan aura mereka dan berlari keluar dalam keadaan menyedihkan. Luo Tian Shan hanya berada di alam mayat hidup sukses kecil, sedangkan mereka semua berada di alam mayat hidup kesempurnaan agung. Oleh karena itu, bahkan jika Luo Tian Shan menghancurkan dirinya sendiri, itu tidak akan menimbulkan ancaman fatal bagi mereka. Namun, provokasi telanjang semacam ini membuat mereka sangat marah. Terutama ketika itu merupakan provokasi dari alam bawah. Di mana bajingan kecil ini bersembunyi. Sekelompok orang itu mengamati laut sekitarnya dengan wajah muram. Mereka telah ditipu oleh pihak lain dalam pertarungan pertama mereka. Sebagai seorang ahli alam mayat hidup kesempurnaan agung, harga dirinya sama sekali tidak bisa menoleransi hal semacam ini. Perempuan tua itu menoleh ke arah teman-temannya dan bertanya, kalian semua datang dari arah mana? Saya datang dari arah barat laut. Saya datang dari arah barat daya. Petik 2. Petik 2. Lebih dari selusin orang berbicara satu demi satu. Mereka datang dari berbagai penjuru, namun tak satu pun datang dari arah timur. Jika dia lari ke arah lain, dia pasti akan bertemu kita. Tapi sekarang, kita belum melihatnya, jadi hanya ada satu kemungkinan. Dia pergi ke arah benua timur. Kata wanita tua itu dengan suara berat. Ini. Sekelompok orang itu mengerutkan kening. Bukankah ini pertama kalinya dia berada di batas awan langit? Mengapa dia langsung pergi ke benua timur? Kata seorang pria parubaya. Jangan lupa, sebelum kita berangkat, Pak Tuahai berkata bahwa Pak Tuahuo dari benua timur pergi untuk mencegat mereka. Aku pikir ini pasti ada hubungannya dengan lelaki Tuahuo. Kata wanita tua itu. Jadi, dia sekarang bersama lelaki Tuahuo. Pria parubaya itu terkejut. Mustahil. Jika dia benar-benar bersama lelaki Tuahuo, maka dia seharusnya sudah memasuki benua timur sejak lama. Namun kini, dia masih berkelana di samudera awan langit. Lagipula, mata-mata yang kita tempatkan di istana iblis kini sedang mengawasi para petinggi istana iblis. Dikatakan bahwa lelaki Tuahuo telah kembali ke istana iblis, dan dia pulang sendirian. Kata wanita tua itu. Jadi, orang ini memang sekarang sendirian di samudera awan langit. Tetapi bagaimana dia membunuh Sang Liu dan yang lainnya sendirian? Kau tahu, mereka berdua berada di alam mayat hidup kesempurnaan agung. Dan Kinfei yang ini, menurut kepala istana, tampaknya berada di alam mayat hidup setengah langkah. Apakah kepala istana menyembunyikan sesuatu dari kita? Pria parubaya itu menatap wanita tua itu dengan curiga. Lancang. Apakah ini sesuatu yang dapat Anda spekulasikan? Jika kepala istana tahu, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Wanita tua itu segera menegur dengan marah. Pupil mata pria parubaya itu mengecil, dan dia berkata sambil tersenyum malu, hanya ada sedikit dari kita di sini. Aku akan memperhatikannya lain kali. Sebaiknya kau memperhatikan. Wanita tua itu melotot ke arahnya, lalu menatap yang lain, dan berkata, bahkan jika kepala istana menyembunyikan sesuatu dari kita, kita tidak bisa menanyainya. Yang harus kita lakukan adalah mematuhi perintahnya. Ya. Semua orang mengangguk. Wanita tua itu melanjutkan, meskipun aku tidak tahu apa yang bisa dilakukan Kinfei yang ini, dia pasti punya sesuatu yang bisa diandalkan karena dia bisa membunuh Zhang Liu dan yang lainnya serta memprovokasi kita. Jadi, kita harus berhati-hati. Mendengar ini, semua orang mengangguk lagi. Wanita tua itu mendonga dan melihat ke arah timur. Meski wajahnya tampak tenang, jantungnya berdetak kencang. Dia bisa membunuh dua ahli alam mayat hidup kesempurnaan agung. Apa saja cara yang dimilikinya. Setelah merenung sejenak, wanita tua itu tiba-tiba melihat ke arah laut di bawahnya. Fluktuasi pertempuran itu begitu hebat sehingga binatang laut di bawah pasti menyadarinya. Mungkin mereka melihat Kinfei yang dengan mata kepala mereka sendiri. Wanita tua itu memandang kedua temannya dan berkata, kalian berdua turunlah dan tangkap seekor binatang laut. Oke. Keduanya mengangguk dan kemudian bergegas masuk ke laut. Mengaum. Setelah beberapa saat, diiringi raungan binatang buas yang memekakkan telinga, seekor anjing laut dikeluarkan secara paksa oleh keduanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah laut awan surgawi. Bahkan jika kamu dari olah darah, kamu tidak boleh lancang. Anjing laut itu meraung. Tetapi balai darah tidak takut dengan lautan awan surgawi. Katakan padaku segera, bagaimana Kinfei yang membunuh Sang Liu dan yang lainnya. Wanita tua itu berteriak. Saya tidak bisa mengatakannya. Anjing laut itu menggelengkan kepalanya. Kau tak bisa mengatakannya. Wanita tua itu mengangkat alisnya. Ya. Belum lama ini, semua binatang laut di laut awan surgawi mendengar perintah dewa binatang. Kata anjing laut itu. Hem. Wanita tua itu dan yang lainnya saling memandang. Perintah dewa binatang. Pria parubaya di sebelah mereka bertanya, perintah apa? Tidak seorang pun dapat membocorkan masalah tentang Kinfei yang, jadi sebaiknya kamu tidak melakukan apapun kepada kami. Anjing laut itu mencibir. Aku tidak percaya kalau dewa binatang akan menolong manusia dari alam baka. Kau tidak akan mengatakannya, kan? Aku akan memaksamu untuk mengatakannya. Pria parubaya itu melangkah maju dan menunjuk dahi anjing laut itu. Rasa bahaya yang mematikan melanda tempat itu. Anjing laut itu gemetar dan meraung, aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Kalau begitu kau bisa pergi ke neraka. Pria parubaya itu mencibir. Namun, pada saat ini, cahaya ilahi jatuh dari langit, membawa aura apokaliptik, melesat ke arah pria parubaya itu. Ini, sekelompok orang itu tiba-tiba berubah warna. Terutama pria parubaya itu, wajahnya penuh ketakutan. Inilah hukuman dari dewa binatang. Dewa binatang, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Tolong kasihanilah aku. Pria parubaya itu segera berlutut di kehampaan dan meraung. Namun, cahaya ilahi itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Dewa binatang, pria parubaya itu meraung putus asa. Ledakan. Dengan suara keras, cahaya ilahi pun tiba. Pria parubaya itu hancur di tempat. Melihat hal itu, anjing laut itu pun segera berbalik dan lari ke laut lalu menghilang. Perempuan tua itu dan yang lain pun turut memandang ke arah hilangnya lelaki setengah baya itu dengan rasa takut. Itu benar. Dia menghilang begitu saja. Tak ada jejak yang tertinggal, seolah dia menghilang dari dunia. Inilah dewa binatang yang menguasai lautan awan surgawi. Segala sesuatu di lautan awan surgawi berada di bawah kendalinya. Dengan meninggalnya lelaki parubaya itu, perempuan tua dan yang lainnya tidak berani lagi mempunyai ide tentang binatang laut di lautan awan surgawi. Karena ini adalah tindakan yang akan menyebabkan mereka kehilangan nyawa. Demikian pula. Ini juga berarti bahwa dewa binatang sengaja melindungi Qin Fei Yang. Dewa binatang melindungi Qin Fei Yang. Betapa mengejutkannya hal ini. Sekelompok orang itu tidak bisa lagi tetap tenang dan bahkan tidak berani melanjutkan pengejaran. Apa yang harus kita lakukan? Sekelompok orang itu menatap wanita tua itu dengan bingung. Bagaimana saya tahu? Kata wanita tua itu dengan marah. Ini sudah di luar jangkauan kemampuannya. Setelah merenung sejenak, wanita tua itu tiba-tiba mengeluarkan kristal yang menyerupai kerikil. Kristal ini berbentuk berlian, bening seperti kristal, bagaikan sebuah karya seni yang sangat indah. Saat kekuatan suci wanita tua itu mengalir, kristal itu mulai bersinar. Tidak lama setelah itu, sebuah bayangan muncul. Jika Qin Fei Yang ada di sini, dia pasti akan terkejut. Karena fungsi kristal ini sama dengan kristal gambar, hanya saja bukan kristal gambar yang selama ini dikenalnya. Bayangan yang muncul adalah seorang pemuda berpakaian hitam. Tingginya sekitar 1,8 meter, dan rambutnya sehitam tinta. Meski ia tampak muda, ada perubahan yang tak tersembunyi di antara kedua alisnya. Dan ekspresinya sangat dingin. Salam, diakon agung. Wanita tua itu membungkuh. Pria parubaya itu dan yang lainnya memandang pemuda berpakaian hitam itu dengan hormat. Pemuda berpakaian hitam itu menganggup dan bertanya, ada apa? Bahkan suaranya penuh dengan ketidakpedulian, seolah-olah dia adalah orang yang tidak memiliki emosi. Wanita tua itu berkata dengan hormat, melapor pada diakon agung, kami telah menemukan keberadaan Qin Fei Yang. Di mana dia? Mata pemuda berpakaian hitam itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Wanita tua itu berkata, menurut analisis kami, dia seharusnya sedang dalam perjalanan menuju benua timur. Pergi ke benua timur. Pemuda berpakaian hitam itu tertegun dan mengerutkan kening, bukankah orang-orang kita mencari dari benua timur? Ya. Namun mereka telah mati di tangan Qin Fei Yang. Wanita tua itu berkata jujur. 2999. Apa? Wajah dingin pemuda berjubah hitam itu tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tahu betul bahwa orang-orang yang dia kirim kali ini semuanya berada di puncak alam abadi. Bukankah seorang kultifator alam abadi sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Qin Fei Yang? Bagaimana mungkin rakyat mereka dibunuh oleh Qin Fei Yang? Wanita tua itu ragu sejenak lalu berkata dengan hormat, Grand Deacon, ada sesuatu yang tidak tahu harus saya katakan atau tidak. Katakan. Kata sang diakon agung dengan nada kesal. Wanita tua itu berkata dengan hati-hati, Kami menduga bahwa kepala kuil menyembunyikan sesuatu dari kami. Berani sekali kau. Kau tahu apa yang kau katakan. Pemuda berjubah hitam itu sangat marah. Maafkan saya, Grand Deacon. Wanita tua itu gemetar dan buru-buru berlutut di udara. Pemuda berjubah hitam itu menatapnya dengan dingin dan berkata setelah beberapa lama, Jangan katakan hal seperti itu lagi. Kejar dia segera dan laporkan padaku saat kau menemukannya. Tetapi. Wanita tua itu ketakutan. Ada pertanyaan lainnya. Pemuda berjubah hitam itu mengerutkan kening. Sebelumnya, kami menemukan anjing laut di dekat situ dan mencoba mendapatkan beberapa informasi darinya. Tapi coba tebak. Sebenarnya tertulis bahwa Dewa Binatang memerintahkan agar tidak ada binatang laut yang boleh membocorkan informasi tentang Kinfei Yang. Kata wanita tua itu. Apa? Binatang yang diperintahkan Tuhan. Pemuda berjubah hitam itu tertegun. Ya. Ini benar-benar-benar. Dan tadi, salah satu rekan kita mencoba memaksa segel itu berbicara, tetapi dia dihukum oleh Dewa Binatang saat dia hendak menyerang. Kata wanita tua itu dengan suara berat. Hukuman Dewa Binatang. Mata pemuda berjubah hitam itu bergetar. Dewa Binatang jarang bertindak, tapi kali ini, dia benar-benar membantu Kinfei Yang membunuh orang-orang kita. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa Kinfei Yang dan Dewa Binatang pasti memiliki semacam hubungan yang tidak diketahui. Kata wanita tua itu. Pemuda berjubah hitam itu pulih setelah waktu yang lama dan bertanya, apakah kamu yakin? Ya. Wanita tua itu mengangguk. Kalau begitu, sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Pemuda berjubah hitam itu merenung sejenak dan berkata kepada wanita tua itu, bagaimana dengan ini? Kejar dia terlebih dahulu, tapi jangan menyerang. Tunggu perintahku. Ya. Wanita tua itu menjawab dengan hormat. Lalu bayangan pemuda berpakaian hitam itu menghilang. Wanita tua itu menyekak ringat dingin di dahinya dan menatap pria paru baya itu dan yang lainnya. Dia menghela nafas dan berkata, lihat, bahkan diaken agung pun begitu serius setelah mendengar tentang ini. Kita tidak boleh ceroboh. Ya. Pria paru baya itu dan yang lainnya mengangguk. Di Laut Awan Surgawi, Dewa Binatang adalah surga. Siapapun yang berani menantang martabat Dewa Binatang, hanya kematian yang menanti mereka. Di sebuah pulau tertentu, seorang pemuda berpakaian hitam berdiri di puncak gunung, menatap laut di depannya. Ada sedikit keraguan di matanya yang dingin. Di tangannya juga ada kristal yang tampak persis sama. Orang ini adalah diakon agung yang telah berbicara kepada wanita tua itu sebelumnya. Mendesah. Situasinya menjadi serius. Tiba-tiba, pemuda berpakaian hitam itu mendesah dan mengambil kristal di tangannya. Weng. Segera. Sebuah bayangan muncul. Itu adalah seorang lelaki tua berpakaian merah darah. Seluruh tubuhnya seperti setan darah, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Salam, kepala balai. Pemuda berpakaian hitam itu membungkuk. Apakah kau sudah menemukan keberadaan Qin Fei Yang? Tanya lelaki tua itu. Ya. Pemuda berpakaian hitam itu mengangguk. Orang tua berpakaian merah darah itu segera bersemangat dan berkata, di mana dia? Dia sedang dalam perjalanan ke benua timur. Pemuda berpakaian hitam itu menjawab dengan jujur. Benua timur. Orang tua berpakaian merah darah itu mengangkat alisnya saat mendengar ini. Ya. Pemuda berpakaian hitam itu mengangguk dan berkata, ada satu hal lagi. Hukuman dewa binatang telah muncul. Apa? Lelaki tua berpakaian merah darah itu sedang duduk di kursi. Mendengar ini, dia tiba-tiba berdiri. Pemuda berpakaian hitam itu menjelaskan secara singkat situasi yang dilaporkan wanita tua itu kepadanya. Bajingan itu benar-benar suka mencampuri urusan orang lain. Orang tua berpakaian merah darah itu sangat marah ketika mendengar hal ini. Tidak masalah jika itu hanya mencampuri urusan orang lain. Aku hanya khawatir itu ada hubungannya dengan Qin Fei Yang. Jika memang begitu, tindakan kita pasti akan terpengaruh. Pemuda berpakaian hitam itu sedikit khawatir. Wajah lelaki tua berpakaian merah darah itu tiba-tiba berubah muram. Dan, pemuda berpakaian hitam itu ragu-ragu dan menatap lelaki tua berpakaian merah darah itu. Kepala balai, apakah Anda menyembunyikan sesuatu dari kami? Apa yang kamu sembunyikan? Orang tua berpakaian merah darah itu menatap pemuda itu tanpa ekspresi. Aku menyembunyikan kekuatan Qin Fei Yang. Kata pemuda berpakaian hitam itu. Orang tua berpakaian merah darah itu langsung mengangkat alisnya. Pemuda berpakaian hitam itu mendesah dalam-dalam. Ketua balai, meskipun agak tidak sopan kepada Anda, saya tetap ingin mengatakan bahwa kita tidak bisa memperlakukan bawahan kita sebagai umpan meriam. Berani sekali kau. Orang tua berpakaian merah darah itu langsung melotot ke arah pemuda itu. Maafkan saya, ketua balai. Pemuda berpakaian hitam itu menundukkan kepalanya, tetapi dia tidak tampak terlalu takut. Sayang. Lelaki tua berpakaian merah darah itu menatap pemuda berpakaian hitam itu dan menghela nafas setelah sekian lama. Aku memang menyembunyikan kekuatan Qin Fei Yang darimu. Pemuda berpakaian hitam itu terkejut dan berkata dengan hormat, saya ingin mendengar detailnya. Meskipun dia hanya berada di alam abadi setengah langkah, kemampuannya luar biasa kuat. Hal yang paling menakutkan adalah dia memiliki tidak kurang dari 10 senjata ilahi yang menentang surga. Kata lelaki tua berpakaian merah darah itu. Senjata ilahi yang menentang surga. Pemuda berpakaian hitam itu sedikit terkejut. Tidak heran dia bisa membunuh Zhang Liu dan yang lainnya. Meskipun ahli puncak alam abadi itu kuat, ia masih jauh dari mampu menghadapi senjata ilahi yang menentang surga. Lagi pula, senjata ilahi penentang surga miliknya telah menembus batas senjata ilahi penentang surga. Orang tua berpakaian merah darah itu mendesah dan tampak sedikit tidak berdaya. Telah menembus batas senjata ilahi yang menentang surga. Pemuda berpakaian hitam itu tertegun. Ya, meskipun mereka belum mencapai level senjata berdaulat, kekuatan mereka sudah jauh melampaui level itu. Aku pikir bahkan senjata penguasa setengah langkah pun dapat langsung dibunuh oleh senjata ilahi yang menentang surga ini. Kata lelaki tua berpakaian merah darah itu. Ini. Pemuda berpakaian hitam itu tertegun. Orang tua berpakaian merah darah itu melanjutkan, selain itu, dia memiliki senjata ilahi yang lebih menakutkan. Senjata ilahi yang bahkan lebih menakutkan. Pemuda berpakaian hitam itu terkejut. Bahkan lebih menakutkan daripada senjata ilahi yang menentang surga. Dia berkata dengan heran, apakah itu senjata berdaulat? Ya. Orang tua berpakaian merah darah itu mengangguk. Bagaimana itu mungkin? Mata pemuda berpakaian hitam itu bergetar. Bahkan alam awan langit tidak memiliki banyak senjata dewa, tetapi Qin Fei Yang, seseorang dari alam bawah, memiliki senjata dewa seperti itu. Kalau tidak, menurutmu mengapa haitua dan yang lainnya membawa senjata kedaulatan kita ke alam bawah? Anak ini tidak bisa diremehkan. Namun, anak ini harus ditangkap. Kata lelaki tua berpakaian merah darah itu. Mengapa? Jujur saja, kami tidak punya permusuhan dengan dia. Tidak perlu melawan dia. Pemuda berpakaian hitam itu mengerutkan kening. Tentu saja tidak perlu. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus mengambil tindakan terhadapnya. Kata lelaki tua berpakaian merah darah itu. Tidak ada pilihan. Kerutan di dahi pemuda berpakaian hitam itu semakin dalam. Bagaimana mungkin Master Aula Darah, yang berdiri di puncak piramida di alam awan langit, tidak punya pilihan. Jangan terlalu banyak bertanya. Aku akan mengirimkan senjata kedaulatan untuk membantumu sekarang. Jika perlu, jangan biarkan dia hidup. Bunuh saja dia. Orang tua berpakaian merah darah itu berkata dengan suara dalam. Dewa binatang dari alam awan langit. Pemuda berpakaian hitam itu bertanya dengan ragu-ragu. Jika benar-benar ingin melindungi Qin Fei Yang, ia tidak akan membunuh salah satu bawahan kita begitu saja. Ia akan mengeluarkan peringatan ke balai darah. Namun sekarang, hal itu tidak terjadi. Ini berarti bahwa meskipun hal itu ada hubungannya dengan Qin Fei Yang, hal itu tidak sedalam itu. Di matanya, itu mungkin hanya permainan yang menyenangkan. Jadi, kita tidak perlu terlalu khawatir. Tapi untuk berjaga-jaga, aku akan memperhatikannya. Singkatnya, jangan sakiti binatang laut di alam awan langit. Kata orang tua itu. Oke. Sang Diakon Agung mengangguk. Kembali ke Qin Fei Yang. Setelah Luo Tian Shan menghancurkan dirinya sendiri, dia mengaktifkan seni karakter Xing dan terus menyerbu menuju benua timur. Dia tidak tahu tentang Grendekan, lelaki tua itu, atau hukuman dewa binatang. Dia tidak peduli. Sekarang, dia hanya ingin mencapai benua timur secepat mungkin. Menurut ingatan Luo Tian Shan, meskipun kekuatan aula darah sangat mengerikan dan bahkan menyebar ke seluruh alam awan langit, namun dalam menghadapi aula iblis yang sama kuatnya, mereka tidak berani menyerang benua timur secara terang-terangan. Jadi, selama dia memasuki benua timur, dia dapat menghindari kejaran balai darah untuk sementara. Dan masih ada perjalanan setidaknya setengah bulan dari sini ke benua timur. Kalau saja dia bisa menggunakan sesuatu seperti portal, pasti cepat sekali. Namun di alam awan langit, mustahil untuk membuka portal atau altar teleportasi. Di sini, dia hanya bisa bergegas. Tunggu. Tiba-tiba, Qin Fei Yang menepuk kepalanya. Bagaimana dia bisa melupakan gerbang ruang waktu? Setelah membaca ingatan Luo Tian Shan, dia juga tahu bahwa ada banyak tempat di benua timur yang bisa langsung diteleportasi ke sana. Terkadang, manusia benar-benar kacau pikirannya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia segera mengeluarkan gerbang ruang waktu dan berpikir sejenak sebelum menghidupkannya kembali. Namun, tepat saat gerbang ruang waktu hendak bangkit kembali, sebuah kekuatan tak terlihat muncul dan dengan paksa menghentikan kebangkitan gerbang ruang waktu. Siapa ini? Qin Fei Yang terkejut, dia melihat ke langit, tetapi tidak menemukan seorang pun. Tetapi pasti ada seseorang yang diam-diam melakukan trik. Dan kekuatan orang ini jelas tidak lemah. Lagi pula, dia bisa dengan paksa menghentikan kebangkitan gerbang ruang waktu. Setelah beberapa saat, tidak ada seorang pun yang muncul. Qin Fei Yang membuka gerbang ruang waktu lagi. Selama gerbang ruang waktu tidak berhasil dibuka, itu tidak masuk hitungan. Dentang. Dengan suara keras, gerbang ruang waktu dihidupkan kembali lagi. Namun, saat hendak terbuka, kekuatan takasat mata kembali turun dari langit dan menghentikan kebangkitan gerbang ruang waktu. Siapa sebenarnya dia? Bersembunyi dalam kegelapan dan bermain trik, apakah menarik? Qin Fei Yang sangat marah. Ini jelas menunjukkan bahwa mereka tidak ingin dia meninggalkan lautan awan surgawi. Mungkinkah seseorang dari Blood Hall? Tapi itu tidak mungkin. Jika itu benar-benar seseorang dari Blood Hall, mereka pasti akan langsung menyerangnya. Bagaimana mereka bisa melakukan hal yang membosankan seperti itu? Setelah merenung sejenak, Qin Fei Yang menginjak teknik kata berjalan dan menerobos langit bagai kilat. Sekitar setengah jam berlalu, dia memasuki langit di atas sebuah pulau. Binatang laut di pulau itu merajalela, tetapi mereka tampaknya sangat takut pada Qin Fei Yang. Tidak ada satupun dari mereka yang berlari keluar untuk menghalangi jalannya. Hah! Melihat fenomena abnormal ini, Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mungkinkah berita tentang dia yang membunuh dua orang dari balai darah telah menyebar di antara binatang laut di Laut Awan Surgawi? Jika memang demikian, maka kecepatan penyebarannya terlalu cepat. Namun, Qin Fei Yang tidak terlalu memikirkannya. Yang lebih penting adalah meninggalkan Laut Awan Surgawi terlebih dahulu. Dia sekali lagi menghidupkan kembali gerbang ruang waktu. Tiga ribu. Sama seperti sebelumnya, gerbang ruang waktu pulih dengan lancar. Artinya, gerbang ruang waktu dapat dibuka di Laut Awan Surgawi. Tapi tiba-tiba, kekuatan misterius turun sekali lagi. Bajingan. Qin Fei Yang sangat marah. Tidak menyerangnya, tidak keluar menemuinya, hanya memotong pemulihan gerbang ruang waktu, apa yang ingin dilakukan orang ini. Namun, tidak peduli seberapa keras Qin Fei Yang memarahi, orang dalam kegelapan itu tidak muncul. Laut di sini, kecuali suara ombak, sangat sunyi. Setelah beberapa saat, Qin Fei Yang tidak punya pilihan selain menyingkirkan gerbang ruang waktu. Tidak ingin dia membuka gerbang ruang waktu dan meninggalkan Lautan Awan Surgawi. Baiklah, kalau begitu terbang ke benua timur. Dia menggunakan teknik kata berjalan, meninggalkan pulau itu, dan terbang ke arah timur, tetapi selalu diam-diam memperhatikan langit. Tidak lama setelah Qin Fei Yang pergi, lebih dari selusin sosok mengikuti. Itu adalah wanita tua dan yang lainnya. Kecepatannya terlalu cepat di luar. Sekelompok orang itu mengerutkan kening. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa dengan kultivasi mereka di tahap mayat hidup kesempurnaan agung, mereka dapat dengan mudah mengejar Qin Fei Yang. Namun setelah mengejar beberapa saat, mereka menemukan bahwa hal itu tidak terjadi. Kecepatan pihak lain berada di luar imajinasi mereka. Jadi, mereka hanya bisa menggunakan seni bantu ilahi tertinggi. Bagi para ahli tertinggi di level mereka, seni dewa tipe dukungan bukanlah hal yang langka sama sekali. Dengan cara ini, mereka bisa mengejar Qin Fei Yang. Bagaimanapun, kultivasi mereka lima tingkat lebih tinggi dari Qin Fei Yang. Ditambah fakta bahwa mereka memiliki teknik dewa tambahan tingkat maha tinggi, bahkan jika Qin Fei Yang memiliki seni karakter pencapaian, mustahil baginya untuk lebih cepat dari mereka. Namun, mereka tidak berani terlalu dekat, dan mengikuti dari kejauhan. Berdengung. Tiba-tiba, terdengar suara mendengung. Perempuan tua itu berhenti, menatap ke arah teman-temannya, dan berkata, seharusnya itu adalah grendekan, kalian kejar duluan. Oke. Pria parubaya itu dan yang lainnya menganggup dan segera pergi. Wanita tua itu mengeluarkan kristal itu, dan sebuah bayangan segera muncul. Itu adalah Sang Diakon Agung. Beritahukan padaku koordinat Anda saat ini. Dalam waktu kurang dari tiga napas. Dentang. Sebuah pintu emas muncul di kehampaan di depan wanita tua itu. Mengikuti. Suatu sosok melangkah keluar. Salam, Diakon Agung. Wanita tua itu membungkuk. Sang Diakon Agung mengangguk sedikit. Ia melihat sekeliling dan bertanya, di mana dia. Wanita tua itu berkata, di depan. Orang-orang kita telah mengikutinya. Sangat bagus. Sang Diakon Agung mengangguk. Ia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah timur. Cahaya dingin muncul di wajahnya yang dingin. Apakah kamu akan melakukannya sendiri? Wanita tua itu bertanya dengan suara rendah. Pihak lainnya adalah Qin Fei Yang. Jika aku tidak melakukannya sendiri, tidak seorang pun dari kalian akan dapat menangkapnya. Grand Deacon melangkah maju dan mendarat puluhan ribu mil jauhnya. Wanita tua itu dengan cepat mengaktifkan seni ilahi tambahannya dan mengejarnya sambil berkata, meskipun dia memiliki artefak ilahi yang menentang surga, kamu tidak perlu melakukannya sendiri. Dia tidak hanya memiliki senjata ilahi yang menentang surga, dia bahkan memiliki senjata kedaulatan. Pemuda berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sungguh anak kecil yang merepotkan. Apa? Senjata berdaulat? Wanita tua itu tertegun. Bagaimana ini mungkin? Dia menatap pemuda berpakaian hitam itu dan bertanya, apakah kamu yakin tidak salah? Pemuda berpakaian hitam itu tidak menjawab. Ini karena dia sudah melihat pria parubaya dan sekelompok orang di depannya, begitu pula Qin Fei Yang. Namun, Qin Fei Yang tidak memperhatikan pemuda berpakaian hitam itu. Bukan karena dia ceroboh. Orang-orang ini terlalu jauh dan telah menyembunyikan aura mereka. Meskipun pemuda berpakaian hitam dan yang lainnya dapat melihatnya dengan jelas, dia tidak dapat melihat mereka. Karena perbedaan kultivasi yang sangat jauh, penglihatannya tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Makin tinggi kultivasi seseorang, makin baik penglihatannya dan makin jauh pula jarak yang dapat dilihatnya. Namun, meskipun dia tidak memperhatikan pemuda berpakaian hitam dan yang lainnya, dia tetap waspada. Tak perlu dikatakan, balai darah tidak akan membiarkannya memasuki benua timur dengan mudah. Pertempuran dapat terjadi kapan saja. Oleh karena itu, ia harus siap bertarung kapan saja. Diakon Agung Ketika pemuda berpakaian hitam dan wanita tua itu mendarat di depan pria parubaya dan yang lainnya, sekelompok orang itu dengan cepat membungkuh. Kamu bisa pergi sekarang. Sang Diakon Agung meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata tanpa menoleh. Meninggalkan. Sekelompok orang itu tercengang. Pergi saja saat aku menyuruhmu. Kenapa kamu bertele-tele sekali? Wanita tua itu berbalik dan melihat ke arah sekelompok orang. Kemudian, dia memimpin dan pergi. Pria parubaya itu dan yang lainnya tertegun sejenak sebelum mereka segera mengejar wanita tua itu. Apa yang sedang terjadi? Pria parubaya itu bertanya dengan suara rendah. Grand Deacon melakukan ini demi kebaikan kita sendiri. Dia takut kita akan terlibat karena dia ingin mengambil tindakan secara pribadi. Kata wanita tua itu. Mengambil tindakan secara pribadi. Dengan kekuatan Grand Deacon, bukankah dia akan mampu menangkap Kinfei yang hidup-hidup dalam hitungan menit? Sekelompok orang itu tertawa. Belum tentu. Tatapan mata wanita tua itu berat. Ada apa? Sekelompok orang itu menatapnya dengan bingung. Wanita tua itu berkata, Saya mendengar dari diakon agung bahwa Kinfei yang memiliki senjata ilahi berdaulat. Senjata ilahi yang berdaulat. Sekelompok orang itu terkejut. Ledakan. Tepat pada saat ini. Grand Deacon yang berdiri di atas laut di depan, melepaskan auranya. Laut tiba-tiba mendidih. Ombak besar setinggi ribuan kaki menutupi langit dan bumi. Kehampaan dan langit bergetar dan runtuh. Hmm. Kinfei yang, yang sedang terburu-buru di depan, segera berhenti di kehampaan dan menoleh untuk melihat. Aura ini. Melihat kehampaan dan langit yang runtuh, ekspresi Kinfei yang penuh dengan keterkejutan. Setelah membaca ingatan Luo Tian Shan, dia tahu bahwa ruang gunung awan surga wil lebih stabil daripada tempat lain. Misalnya, kekosongan. Di dunia kuno, seorang ahli alam abadi dapat menghancurkan kehampaan seolah-olah itu adalah lelucon. Namun, di alam awan langit, hanya senjata dewa yang menentang surga dan eksistensi mengerikan di alam berdaulat yang mampu menghancurkan kehampaan. Dengan kata lain. Kalau ada yang bisa menghancurkan kehampaan di alam awan langit, maka tak diragukan lagi kalau itu pasti eksistensi alam berdaulat. Dengan kata lain. Pada saat ini, seorang ahli alam berdaulat tengah berdiri di depannya. Namun jaraknya terlalu jauh dan dia tidak dapat melihatnya. Namun, aura ini sangat asing. Itu bukan lelaki tua berpakaian merah darah atau pena tua huo. Namun, dia yakin bahwa pemilik aura ini pastilah dari balai darah. Karena, kalau bukan dari blood hole, pasti tidak perlu mengeluarkan aura mengerikan seperti itu. Tiba-tiba, pupil mata Kinfei yang mengecil. Dia melihat sosok hitam melangkah di kehampaan yang hancur dan berjalan selangkah demi selangkah. Aku tidak peduli siapa kamu. Lebih baik pergi sekarang. Kinfei yang bergumam. Dia segera berbalik dan menggunakan teknik jalan untuk melarikan diri ke langit. Kamu masih ingin pergi? Melihat hal itu, pemuda berpakaian hitam itu tertegun. Mengikuti dengan saksama. Dia melangkah maju dan melintasi kehampaan, langsung mendarat di depan Kinfei yang. Begitu cepat, Kinfei yang buru-buru mengerem dan berhenti di kehampaan, menatap bagian belakang pemuda berpakaian hitam dengan wajah penuh keterkejutan. Apa kultivasi orang ini? Pemuda berpakaian hitam itu perlahan berbalik dan menghadap Kinfei yang, wajahnya sedingin biasanya. Aula darah. Kinfei yang mengerutkan kening. Diakon agung balai darah. Pemuda berpakaian hitam itu mengangguk. Diakon agung. Kinfei yang tercengang. Apakah jabatannya sangat tinggi? Seolah bisa melihat keraguan di hati Kinfei yang, pemuda berpakaian hitam itu berkata tanpa ekspresi, hanya kalah dari dua hallmaster. Kinfei yang terkejut. Yang kedua setelah hallmaster, dia juga merupakan eksistensi yang berada di puncak sky cloud realm. Tunggu. Dua hallmaster. Kinfei yang menatap pemuda berpakaian hitam itu dengan curiga, Aula darahmu punya dua ketua Aula. Ya. Kamu seharusnya melihat keduanya. Sang diakon agung mengangguk. Melihatnya. Kinfei yang mengerutkan kening. Dia telah melihat lelaki tua berpakaian darah, tapi siapa yang satunya? Tunggu. Dalam pikirannya, seorang lelaki tua dengan aura abadi muncul. Kinfei yang bertanya, yang satunya lagi adalah Lao Hai. Ya. Sang diakon agung menjawab. Aku tidak menyangka dia akan menjadi kepala balai darah. Gumam Kinfei yang. Koreksi, Hai tua, Wakil Kepala Ola. Kata Sang diakon agung. Wakil Kepala Ola. Kinfei yang bergumam dan bertanya-tanya, bagaimana dengan pemuda berpakaian ungu yang mengikuti Hai tua ke alam bawah. Bahkan Hai tua harus mendengarkannya, posisinya harus lebih tinggi. Tentu saja. Dia adalah cucu dari kepala balai. Kata Sang diakon agung. Jadi begitu. Dua kepala balai, cucu dari kepala balai, dan Anda, Sang diakon agung, datang menemui saya secara pribadi. Harus kuakui, balai darahmu sungguh menghargai aku. Kinfei yang mencibir. Pemuda berpakaian hitam itu berkata, Jadi, sebaiknya kau berinisiatif mengikutiku ke balai darah. Untuk mati. Kinfei yang tertawa. Pemuda berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu apakah aku akan mati atau tidak, tetapi aku tahu bahwa kamu harus ikut denganku hari ini. Bagaimana jika aku bilang tidak? Mata Kinfei yang menjadi gelap. Kalau begitu, aku hanya bisa membawa mayatmu kembali untuk melapor. Ledakan. Saat suara pemuda berpakaian hitam itu berakhir, tekanan mengerikan menyerbu ke arah Kinfei yang. Bawa mayatku kembali. Bahkan situah haipun tak bisa melakukannya, apalagi kamu. Kinfei yang berteriak. Dengan suara berdenting, pedang sisi kemas muncul dari udara tipis. Pedang pembunuh naga belum cukup untuk menghadapi pemuda berpakaian hitam ini, jadi dia langsung memanggil pedang sisi kemas. Pedang sisi kemas telah dibudidayakan di tanah asal selama bertahun-tahun, dan kekuatannya sebanding dengan dominator tingkat rendah. Mungkin, dia bisa melawan. Itu benar. Dia tidak terlalu percaya pada pedang sisi kemas. Bagaimanapun, orang ini adalah orang terkuat ketiga di Blood Hall. Sesuai dugaan, ia telah menembus batas artefak ilahi yang menentang surga. Melihat pedang sisi kemas, pemuda berpakaian hitam itu bergumam tanpa ekspresi dan melangkah maju. Dentang. Pedang sisi kemas juga tahu bahwa ini adalah musuh yang kuat, jadi ia segera pulih dan menebas tanpa menahan diri. Meski begitu, ekspresi pemuda berpakaian hitam itu tidak berubah. Bahkan Kinfei yang samar-samar dapat menangkap jejak penghinaan di matanya. Dalam sekejap, pedang sisi kemas dan pemuda berpakaian hitam saling beradu. Pemuda berpakaian hitam itu mengangkat lengannya dan mengulurkan jari telunjuknya, dan jejak kekuatan ilahi muncul di ujung jarinya. Segera setelah. Di bawah tatapan terkejut Kinfei yang, pemuda berpakaian hitam itu benar-benar menggunakan ujung jarinya untuk menyambut pedang sisi kemas. Dentang. Keduanya langsung bertemu. Bila pedang sisi kemas bersinar dingin, tetapi langsung diblokir oleh ujung jari pemuda berpakaian hitam itu. Itu benar. Pemuda berpakaian hitam itu hanya menggunakan satu jari untuk memblokir serangan kekuatan penuh pedang sisi kemas. Yang lebih menakutkan adalah ujung jari yang bertabrakan dengan pedang sisi kemas tidak memiliki satu luka pun. Sangat kuat. Kinfei yang bergumam, dan hatinya kacau. Awalnya dia berpikir bahwa meskipun pedang sisi kemas tidak menang, seharusnya dia mampu bersaing dengannya. Tetapi sekarang, yang muncul di depannya adalah jurang yang amat lebar. Dia merasa pedang sisi kemas lemah seperti bayi yang baru lahir di hadapan pemuda berpakaian hitam itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!